Di Bimasakti, di bintang tanpa nama. Ini adalah bintang yang hanya bisa didatangi oleh Fuyu. Tentu saja, bintang ini tidak ditemukan oleh Fuyu, tetapi oleh Raja Surgawi dari klan Fu. Namun, Fuyu menginginkan bintang ini. Tidak ada susunan teleportasi pada bintang ini, dan hanya dapat dicapai melalui luar angkasa. Hanya Fuyu yang memiliki koordinat susunan teleportasi luar angkasa. Bahkan Raja Surgawi dari klan Fu tidak mengingatnya. Bintang ini tidak memiliki kehidupan apapun, tetapi sangat indah. Permukaan bintang ini berwarna biru muda, sedikit lebih gelap dari langit bintang abadi, dan sedikit lebih terang dari lautan bintang abadi. Itu sangat indah, sangat sunyi, dan karena berada di galaksi yang tidak mencolok, ia tampak sangat terisolasi. Sama seperti Fuyu. Fuyu membangun rumah sederhana di sini. Saat ini, Luan dan Fuyu tidak jauh dari rumah, dan mereka sedang berjalan-jalan di bintang ini. Tanah bintang ini seperti pantai yang sangat lembut, sangat nyaman untuk diinjak, dan juga sangat bersih. Bahkan tidak menempel pada pakaian atau sepatu. Hanya jejak kaki mereka berdua yang terlihat di bintang besar ini. Mereka berdua hanya berjalan-jalan seperti ini di pulau abadi. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan mereka hanya membicarakan urusan mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan perang, atau siapapun. Keduanya berbincang tentang hal-hal yang mereka temui dalam kultivasi, membicarakan kendala masing-masing, dan mendengarkan nasihat satu sama lain. Meski keduanya menempuh jalan yang berbeda, percakapan mereka lebih nyaman dan bermanfaat dibandingkan nasihat orang lain. Dengan Fuyu, Luan benar-benar bisa bersantai. Seolah-olah dia tidak perlu memikirkan apapun, dan alangkah baiknya jika dia bisa terus seperti ini. Keduanya lelah berjalan, dan langsung duduk di tanah yang bersih. Keduanya menatap langit berbintang. Saat ini, mereka berdua berada di tengah malam, dan karena itulah mereka dapat melihat bintang dengan jelas. Luan menarik napas ringan, dan berkata, Katakan, Menurutmu kapan kita bisa mencapai panggung Raja Surgawi? Setelah menjadi Raja Surgawi, seseorang akan mampu berjalan di alam semesta yang luas. Hanya dengan cara itulah seseorang benar-benar dapat melepaskan diri dari belenggu dan menjadi bagian independen dari alam semesta yang luas. Ini tidak akan terlambat, kata Fuyu lembut. Bagaimana menurutmu? Luan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum, Kamu selalu sangat percaya diri. Kamu sudah seperti ini sejak pertama kali kita bertemu. Fuyu tersenyum tipis. Dia memang orang yang sangat percaya diri. Dia juga sangat jelas tentang hal ini. Mereka berdua sudah lama tinggal dan mengobrol lama. Pada saat ini, Fuyu akhirnya membuka mulutnya dan membicarakan beberapa hal yang berhubungan dengan orang lain. Setelah pertempuran hari ini, klan Kang mungkin membuat pilihan baru. Suara Fuyu sangat lembut ketika dia berkata, melihat bahwa kamu tidak dapat mengubah sikapmu, mereka mungkin tidak akan mencoba mengikatmu lagi. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba menyakitimu. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia juga tahu bahwa akan ada konsekuensi seperti itu. Dia berkata, apakah mereka berani? Bima sakti sangat besar, dan medan perang sangat kacau. Mungkin tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Fuyu berkata, sebenarnya, setelah perang dimulai, ketakutan mereka terhadap klan Fu berkurang banyak. Ketakutan terbesar mereka adalah dewa surgawi. Bahkan jika sesuatu terjadi padamu, meskipun ada bukti yang membuktikan bahwa klan Kang yang melakukannya, klan Fu mungkin tidak akan melakukan apapun terhadap klan Kang demi gambaran besarnya. Bagaimanapun, perang Bima sakti tidak boleh menimbulkan konflik internal. Terlebih lagi, jika klan Kang lebih berhati-hati, akan sulit menemukan bukti. Namun, para dewa surgawi berbeda. Dari sudut pandang dewa surgawi, kelangsungan hidup klan Kang mungkin tidak layak untuk disebutkan. Mereka bahkan tidak memerlukan bukti untuk menghakimi Anda secara langsung. Hati Luan mencelos. Ini adalah kekuatan absolut. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Selain dewa surgawi, mereka juga lebih takut padaku, kata Fuyu. Saya juga tidak memerlukan bukti untuk secara langsung menyatakan perang terhadap klan Jiang dan Chu. Selain itu, saya adalah tuan muda klan, calon tuan klan Fu di masa depan. Di masa depan, kekuatanku akan melampaui semuanya. Ketika saatnya tiba, saya masih bisa menghancurkan kedua klan tersebut. Namun, saya harus menunggu lama. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan lebih berhati-hati. Fuyu berdiri dengan lembut dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia kemudian berkata kepada Luan, yang masih duduk di tanah, aku pergi. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia segera berdiri dan berkata, secepat ini. Enam jam bukanlah waktu yang singkat, kata Fuyu. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Saya juga perlu berkultivasi. Hati Luan mencelos, tapi dia hanya bisa berkata, oke. Oh benar. Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, orang berikutnya yang melawan suami adalah klan Liu. Suami seharusnya sudah bisa menebaknya, kan? Luan mengangguk. Liu Yi telah mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan bertarung dengan urutan kekuatan yang terbalik. Ini yang paling logis. Karena itu, pertempuran berikutnya adalah melawan Dewa Surgawi klan Mulyu. Pertempuran ketiga adalah melawan klan Li, kata Fuyu. Luan terkejut saat mendengar ini. Karena klan Jin Lipotian Surgawi dan klan Xi Jingqing Lei siang memiliki kekuatan yang setara, mustahil untuk membedakan antara klan kelima dan keenam. Oleh karena itu, Liu Yi tidak bisa menebak lawan untuk pertarungan ketiga. Sekarang setelah Fuyu mengatakannya, Luan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Fuyu memandang Luan, menciumnya, dan berkata, Aku pergi. Luan menganggup dan berkata, Kamu berada dalam bahaya yang lebih besar daripada aku. Kamu harus melindungi dirimu sendiri sampai aku menjadi cukup kuat untuk melindungimu. Mendengar kata-kata Luan, Fuyu memperlihatkan senyuman indah yang tidak dapat dilihat orang lain dan berkata, Oke, aku akan menunggumu. Setelah berbicara, ruang di sekitar Fuyu berubah, dan dia menghilang di depan Luan. Melihat Fuyu menghilang di hadapannya, Luan merasa seluruh planet menjadi dingin. Dia tidak tinggal lama di sana dan menghilang juga. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Di kantor Liu Yi, fluktuasi spasial muncul, menyebabkan ketiga wanita di ruangan itu segera menoleh. Orang yang muncul secara alami tidak lain adalah Luan. Melihat Luan kembali, Yao, si cantik yang, dan Liu Yi segera berdiri dan bertanya dengan cemas, suamiku, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Melihat ekspresi khawatir ketiga wanita itu, Luan memperlihatkan senyuman santai. Namun, mata ketiga wanita itu jelas dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka bisa mempercayai apapun yang dikatakan Luan tanpa syarat, tapi mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya dalam pertarungan. Hal ini terutama terjadi setelah mengetahui tentang apa yang terjadi di Istana Naga. Melihat ketiga wanita itu masih khawatir, Luan tersenyum tak berdaya, menggaruk kepalanya, dan berkata, Aku baik-baik saja kali ini. Aku tidak berbohong padamu. Aku bahkan bisa memberitahumu secara detail. Oke. Liu Yi merasa tidak nyaman sama sekali dan berkata, Suamiku, kamu harus menceritakan semuanya padaku. Jangan membuat pilihan. Luan tersenyum. Dia awalnya ingin memberitahu ketiga wanita itu tentang kompetisi tersebut, tetapi dia hanya ingin memberitahu mereka tentang pertarungan terakhir. Namun, karena ketiga wanita itu ingin mendengarnya, Luan memberitahu mereka proses pertempuran tersebut. Namun, dia hanya bisa memberitahu mereka secara singkat, dan tidak mungkin dia menjelaskan setiap gerakan. Kali ini, Luan tidak berbohong. Dia memberitahu mereka tentang konsumsi dan beban pertempuran kedua. Faktanya, ini bukanlah masalah besar. Akan lebih mudah bagi ketujuh wanita itu untuk mempercayainya jika dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja di masa depan. Ketika ketiga wanita itu mendengarkan dua pertarungan pertama, wajah cantik mereka masih dipenuhi kekhawatiran, tapi itu jauh lebih baik daripada penjelasan sederhana Luan. Namun, saat Luan memulai pertarungan ketiga, tubuh halus ketiga wanita itu bergetar. Jiang Yuan bertarung. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, dan matanya langsung menjadi tajam. Dia berkata, saya meremehkan Jiang Kuo. Saya tidak percaya dia bisa membuat keputusan seperti itu. Luan tidak berhenti. Proses pertarungan ketiga sangat detail, dan karena pertarungan ketiga sangat singkat, dia menyelesaikannya dengan cepat. Ketika ketiga wanita itu mendengar bahwa Luan melemparkan Jiang Yuan ke lautan api, mereka semua tahu apa yang ingin dikatakan suami mereka. Apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Setelah menjelaskannya, Luan bertanya kepada ketiga wanita itu, apakah ini agak sembrono? Ini tentu saja adalah kekuatan Liu Yi. Yao Yao dan Yang Meiren tidak berbicara, menunggu jawaban Liu Yi. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit setelah berpikir dan berkata, sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang tahu apakah tindakan suamiku baik atau buruk. Ada kemungkinan buruk, tapi ada juga kemungkinan baik. Namun, menurutku akan agak sulit bagi klan Kang untuk menyerah sepenuhnya pada suamiku karena kejadian ini. Liu Yi berkata dengan serius, bagaimanapun, ini hanya satu kejadian. Bahkan jika klan Kang merasa malu dan malu, itu masih belum cukup. Arti penting suami saya jauh lebih besar daripada kejadian yang satu ini. Terlebih lagi, Jiang Kuo berani membiarkan putranya bertarung, yang berarti dia bisa melakukan apa saja demi klan Kang, apalagi amarahnya sendiri. Menurutku, klan Kang mengutamakan kekuatan masa depan mereka. Adapun wajah mereka, mereka bahkan bisa mengabaikannya. Kalau tidak, kejadian di Gu Jiang tidak akan terjadi 22 tahun yang lalu, membuat klan lain menjadi bahan tertawaan. Liu Yi berkata, jadi, mungkin klan Kang akan marah dalam jangka pendek, tapi begitu kemarahan mereka meredah, mereka akan tetap berusaha memenangkan hati suamiku. 3682 Usai pertempuran, klan Hachiko mengadakan pertemuan besar mengenai pertempuran hari ini. Saat para petinggi berdiskusi, para penonton juga berdiskusi. Pada awalnya, ketika semua orang kembali, mereka dikejutkan oleh serangan Luan terhadap Jiang Yuan, dan diskusinya adalah tentang masalah ini. Mereka mendiskusikan temperamen Luan, kepribadian Luan, dan perubahan selanjutnya dalam klan Jiang dan Chu. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah mengobrol sebentar, semua orang masih fokus pada dua pertarungan pertama. Di bawah pengawasan semua orang, Luan benar-benar memenangkan dua pertarungan berturut-turut, dan pertarungan kedua adalah satu lawan tiga. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di bawah penghalang es yang mendalam, karena itulah bagian yang paling seru. Bahkan jika orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Luan dan ketiga anggota klan Kang menjadi dekat, mereka tidak akan menandingi ketiga anggota klan Kang. Mampu mendekat adalah sebuah keterampilan, dan mampu menang dalam pertarungan jarak dekat bahkan lebih merupakan sebuah keterampilan. Namun, meski mereka hanya bisa melihat bagaimana Luan memaksa mereka bertiga jatuh ke tanah, prosesnya cukup untuk mengejutkan mereka. Di klan Hachiko, banyak Raja Surgawi juga mendiskusikan dua pertempuran tersebut. Semua Raja Surgawi dapat dengan jelas merasakan detail pertempuran tersebut. Meskipun kekuatan Luan jauh lebih rendah dari mereka, dan tidak ada kemungkinan untuk dibandingkan, dalam hal keterampilan bertarung jarak dekat, waktu, pilihan ilusi, dan penciptaan kondisi, bahkan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luan. Jika mereka adalah Luan, bahkan dengan adanya atribut ekstrim, mereka tidak akan mampu mengalahkan ketiga anggota klankang. Namun, dibandingkan dengan keterampilan tempur Luan, semua Raja Surgawi lebih menghargai berbagai atribut ekstrim Luan. Hari ini, mereka telah melihat Luan bertarung dengan mata kepala mereka sendiri, masing-masing menggunakan kekuatan kematian, es dingin yang mendalam, api merah, kekuatan ruang, dan kekuatan kegelapan. Sejujurnya, bahkan para ahli panggung Raja Surgawi ini sangat iri dengan berbagai atribut Luan. Ini hanyalah kekayaan dan keuntungan yang tak terbayangkan. Namun, dibandingkan dengan deep ice dan kekuatan kematian yang sering mereka lihat, semua Raja Surgawi lebih memperhatikan api merah dan energi kegelapan Luan. Kekuatan kegelapan bersifat ilusi dan halus, sehingga mustahil untuk menentukan atributnya. Bahkan seorang ahli panggung Raja Surgawi tidak akan mampu melihat esensinya. Namun, api merahnya berbeda. Bentuk dan atributnya sama. Itu benar-benar api murni. Namun, justru nyala api inilah yang paling mengejutkan semua kultifator panggung Raja Surgawi. Atribut utama. Dalam pertarungan hari ini, setelah melihat api merah dengan mata kepala sendiri, mereka yakin bahwa ini adalah atribut pamungkasnya. Pada saat ini, semua Raja Surgawi dari klan Gao hadir di aula pertemuan. Salah satu dari mereka berkata dengan pasti, api ini jelas merupakan atribut ekstrim, dan dalam hal suhu, tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api racun alam semesta transcendental klancu. Dilihat dari atribut apinya saja, api merah ini lebih seperti atribut api pamungkas yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir sangat terkejut. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, itu masih cukup mengejutkannya ketika dia mengatakannya dengan lantang. Munculnya api merah ini berarti api klancu bukanlah atribut api pamungkas. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi atribut api pamungkas akan berubah total. Lebih tepatnya, api klancu seharusnya memiliki atribut racun api yang ekstrim. Bukankah ini terlalu menakutkan? Orang lain berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan berat, nyala api ini benar-benar di luar imajinasi. Mungkinkah atribut kita mungkin bukan batas sebenarnya, dan ada atribut tipe bumi lain di alam semesta luas yang sebanding dengan kita. Semua orang tersentak lagi. Benar sekali, api luan membuat klan Hachiko kehilangan kepercayaan pada atribut mereka untuk pertama kalinya. Semua orang bahkan merasa terancam. Tidak. Pada saat ini, pemimpin klan Gao, Gao Yu Yang, berbicara dengan suara yang dalam dan berkata dengan pasti, kita semua adalah atribut tertinggi yang sebenarnya. Tidak ada keraguan tentang ini. Tidak ada atribut lain yang dapat menandingi kita. Selain klan Chu, ketujuh klan semuanya memiliki satu atribut. Hanya api racun alam semesta transendental klan Chu yang terbagi menjadi racun dan api. Lagi pula, atribut kita setara dengan empat klan besar dan klan roh. Artinya atribut kita harus menjadi atribut tertinggi. Semuanya, jangan meremehkan dirimu sendiri, dan jangan biarkan pemikiran seperti itu memengaruhi anggota klanmu. Gao Yu Yang memandang semua orang dan berkata, masalahnya hanya terletak pada klan Chu. Memang, seperti yang dipikirkan semua orang, kemungkinan besar api klan Chu bukanlah atribut api pamungkas yang sebenarnya, tetapi atribut racun pamungkas. Semua orang memandang pemimpin klan, dan hati mereka tenggelam. Karena pemimpin klan mengatakan demikian, lalu ketika dunia secara umum percaya bahwa klan Hachiko mewakili delapan atribut dasar tertinggi, sebenarnya ada jalan lain yang tidak sesuai dengan namanya. Tapi, dari mana Lu An mendapatkan atribut api pamungkas? Orang lain bertanya, informasi dari semua klan adalah sama. Lu An telah memiliki jenis api ini sejak dia mulai berkultivasi. Dia pasti tidak mengolahnya dalam jangka waktu yang lama seperti Sengoku dan klan penyebaran bintang. Lu An selalu memberitahu orang lain bahwa dia sendiri yang mengolah apinya, tapi ini bohong. Itu benar, dia berbohong kepada orang bodoh. Selama pertempuran hari ini, semua raja surgawi dengan jelas merasakan bahwa api itu berasal dari garis keturunan Lu An. Itu berasal dari roda takdir Lu An. Jangan lupa bahwa Lu An punya seorang guru, kata orang lain dengan suara yang dalam. Orang lain angkat bicara dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah sesuatu yang kita semua tahu, dan itu juga sesuatu yang Lu An secara pribadi katakan kepada orang lain. Hanya saja kami sama sekali tidak mengetahui identitas orang tersebut. Namun, untuk bisa mengajar murid seperti Lu An, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini tidaklah sederhana. Guru. Semua orang berpikir keras. Kemudian, orang yang tadi berbicara-berbicara lagi dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli seberapa kuat seorang master, seberapa kuat dia. Paling banyak, dia adalah seseorang dari empat klan besar atau klan Hachiko. Saya tidak berpikir siapapun dari klan Hachiko akan menjadi guru Lu An dan mengajarinya sejak dia berusia 12 tahun. Maka tidak mungkin salah satu dari empat klan besar, kata orang lain. Waktunya tidak tepat. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah gunung Dewa Langit? Mustahil. Pandangan ini langsung ditolak oleh seseorang yang berkata, jika itu benar-benar gunung Dewa Surga, berarti itu pasti kehendak Dewa Surga. Jika tidak, Raja Surgawi itu pasti tidak akan berani bertindak atas kemauannya sendiri. Memiliki. Tetapi jika itu adalah kehendak Dewa Surga, mengapa Dewa Surga menginginkan nyawa Lu An berkali-kali? Ruang diskusi kembali hening. Jika bukan gunung Dewa Langit, empat klan utama, klan Hachiko, dan naga musuh, lalu siapakah yang bisa menjadi tuan Lu An? Jika api Lu An tidak ada hubungannya dengan tuannya, lalu bagaimana dia mendapatkan api ini? Nyala api yang sama sekali tidak diketahui. Hal ini menyebabkan klan Hachiko memiliki masalah besar dalam identitas mereka. Selama 13.000 tahun terakhir, mereka selalu menganggap klan Chu sebagai elemen api terhebat. Namun, jika api klan Chu bukanlah elemen api pamungkas, apakah itu berarti klan Chu tidak berhak untuk hidup di klan Hachiko? Bukankah mereka berasal dari klan Hachiko? Jika api Lu An adalah elemen api pamungkas yang sebenarnya, apakah itu berarti Lu An harus diizinkan memasuki klan Hachiko? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Selain itu, kemungkinan besar ada banyak hal yang terlibat dalam masalah ini, dan mereka benar-benar perlu mempertimbangkannya secara panjang lebar. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Klan Fu Ketika pertempuran berakhir, Raja Surgawi dari klan Fu juga memulai pertemuan. Isi diskusi mereka sangat mirip dengan diskusi klan Gao. Tidak hanya klan Gao dan klan Fu, lima klan lainnya juga melakukan hal serupa. Namun, tidak seperti klan lain, yang hanya bisa mengandalkan tebakan, klan Fu memiliki seseorang yang paling memahami Lu An. Orang itu adalah tuan muda mereka, Fuyu. Namun, Fuyu baru kembali setelah enam jam penuh. Meski begitu, Raja Surgawi dari klan Fu berkumpul sekali lagi. Bahkan pemimpin klan, Fu Yang, juga hadir. Mereka mengadakan pertemuan lagi dengan Fuyu. Alasan diadakannya pertemuan ini sangat sederhana. Ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan pada Fuyu. Banyak Raja Surgawi yang hadir, tetapi hanya Fuyu yang merupakan seorang kultifator tingkat surga. Semua orang memandang Fuyu, tetapi hanya ada satu orang yang bisa mengajukan pertanyaan kepada Fuyu. Orang itu adalah Fuyu. Fuyu yang menarik nafas dalam-dalam, menatap putrinya, dan berkata, Yu kecil, nyala api Luan, berapa banyak yang kamu ketahui? Fuyu sudah tahu apa yang ingin ditanyakan orang-orang ini, jadi dia langsung menjawab, Aku tidak tahu lebih banyak dari kalian semua. Yang aku tahu, kalian semua juga tahu. Semua orang di ruang pertemuan mengerutkan kening. Jelas sekali mereka tidak mempercayai kata-kata Fuyu. Fuyu secara alami tahu tentang orang dalam kabut hitam di tubuh Luan. Dia juga tahu bahwa nyala api itu berasal dari orang di dalam kabut hitam, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang-orang ini. Sebelum dia sepenuhnya memahami kebenarannya, hal-hal ini akan tetap menjadi rahasia. Oh benar, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, api Luan dapat membakar dan menguapkan air surgawi. 3683 Menguapkan Air Surgawi Semua orang di aula pertemuan menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Meskipun klan Fu telah bekerja sama dengan Luan berkali-kali selama perang, mereka jarang berhubungan satu sama lain dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengamatinya secara detail. Fuyu mungkin adalah istri Luan, tapi dia tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti ini. Ini menyangkut penilaian seluruh klan Fu terhadap api dan sikap mereka terhadap Luan. Fuyu adalah orang yang memisahkan kehidupan pribadinya dari kehidupan pribadinya. Semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia mungkin tidak jelas tentang hal itu, atau apapun yang dia katakan pasti benar. Klan Fu memahami api klan Cu dengan sangat baik. Api racun alam semesta absolut klan Cu jelas tidak memiliki kemampuan untuk menguapkan air surgawi, namun belum ada seorang pun yang terlalu memperhatikannya sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa air dapat melawan api. Meskipun api biasa memang bisa menguapkan air, tidak ada api yang lebih kuat dari api klan Cu. Semua orang memilih menerima kenyataan ini dan tidak terlalu memikirkannya. Jika api Luan benar-benar dapat menguapkan air surgawi, tidak ada keraguan bahwa api Luan adalah atribut api tertinggi yang dapat menyaingi air surgawi. Itu adalah atribut api pamungkas yang sebenarnya dari delapan atribut utama. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Jika berita ini tersebar, dunia akan benar-benar berubah. Setidaknya, klan Cu akan menerima banyak kritik. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya akan diarahkan pada klan Cu. Pada saat ini, Fu Heng dari alam Raja Surgawi memandang ke arah pemimpin klan dan bertanya dengan suara rendah, haruskah kita menyebarkan berita ini? Fu yang mengerutkan kening. Sebagai pemimpin klan, dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu, tapi dia juga ragu-ragu. Fu yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap putrinya dan bertanya, apakah Anda bersedia menyebarkan informasi ini? Terserah kamu, kata Fuyu singkat. Melihat sikap Fuyu yang acu tak acu, Fu Heng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Fuyu, Tuan Muda, apakah Anda tidak takut Rasroh akan mengetahui hal ini? Fuyu memandang Fu Heng dan berkata, Menurutku, Rasroh tahu lebih banyak tentang api daripada kita. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar sekali lagi. Fuyu adalah komandan garis depan dan bertanggung jawab atas semua informasi. Fu Heng segera bertanya, Tuan Muda, apakah kata-kata Anda ada dasar? Tidak. Fuyu dengan jelas menyangkal dan berkata dengan ringan, itu hanya tebakan pribadiku. Banyak kultifator panggung Raja Surgawi di ruang diskusi saling memandang. Meskipun mereka mengatakan itu, mereka tahu betul bahwa dengan kepribadian Tuan Muda, kecuali dia sangat percaya diri, dia pasti tidak akan mengungkapkan pandangannya dengan mudah. Lebih penting lagi, Tuan Muda memiliki sepasang mata berbintang, yang berarti dia memiliki penglihatan, persepsi, dan intuisi khusus. Dia mungkin bisa mendeteksi hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka deteksi. Sikap Fuyu dalam mengumumkan masalah ini sangat santai, sehingga keputusan kembali ada di tangan pemimpin klan. Di bawah tatapan semua orang, Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita tidak perlu khawatir. Luan dan Klancu pasti akan bertarung. Dalam pertempuran ini, api dari kedua belah pihak pasti akan berbenturan. Pada saat itu, itu akan terjadi. Akan terlihat jelas bagi semua orang yang mempunyai keuntungan. Pada akhirnya, kita juga akan bertarung dengan Luan. Pada saat itu, Tian Sui dan apinya akan bersentuhan dalam waktu yang lama. Bahkan tanpa kita berkata apa-apa, semua orang akan bisa melihat perubahannya di dunia nyata. Setelah mendengar kata-kata pemimpin klan, semua orang mengangguk setuju. Lebih baik membiarkan semua orang melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri daripada mengumumkannya ke publik. Kalau tidak, jika mereka mengumumkannya begitu awal, orang akan mengira klan Fu sengaja menyerang Klancu. Tidak peduli apapun, Klancu sekarang adalah salah satu klan Hachiko. Itu adalah klan yang diakui oleh Dewa Gunung Langit dan juga merupakan klan yang sangat kuat. Bahkan jika api Luan lebih kuat dari api Klancu, Luan sendirian. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa menjadi salah satu klan Hachiko. Namun, ketika Luan dan Klancu bertarung, jika api Luan benar-benar lebih kuat dari api Klancu dan dia menang. Klancu mungkin akan kehilangan muka, bukan? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Klancu. Di ruang diskusi. Enam jam yang lalu, seperti tujuh klan lainnya, Klancu juga telah memulai pertemuan untuk menangani Luan. Hari ini adalah pertempuran pertama antara Luan dan klan Hachiko, dan pertempuran kelima melawan Klancu. Hari ini, semua orang dengan jelas melihat api yang digunakan oleh Luan. Sebagai Raja Surgawi, mereka bisa merasakan suhu api yang mengerikan. Karena itulah Klancu menghadapi musuh besar. Tidak ada yang memahami api racun Chow Yu lebih baik daripada Klancu sendiri. Suhu api yang digunakan oleh Luan memang melebihi suhu api racun Chow Yu, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya. Ini adalah kebenarannya. Sekalipun mereka menyangkalnya, itu tetaplah kebenaran. Raja Surgawi dari Klancu juga sangat jelas. Saat ini, Raja Surgawi dari tujuh klan lainnya pasti akan menyadari hal ini. Mereka pasti akan sangat curiga dengan posisi Klancu dalam atribut api. Begitu suara ini menyebar, akan sangat merugikan Klancu. Bahkan jika Klancu cukup kuat untuk menduduki peringkat menengah atas klan Hachiko, api adalah fondasi Klancu, fondasi Klancu. Setelah fondasinya rusak, seluruh Klancu akan dikritik oleh tujuh klan. Bahkan orang-orang dari Klancu akan merasa ragu pada diri sendiri, dan begitu mereka kehilangan kepercayaan diri, budidaya mereka akan sangat terpengaruh. Di masa depan, Klancu kemungkinan besar akan menurun karena hal ini. Masalah ini tidak kecil, tapi akan menjadi sangat besar. Di ruang diskusi, Raja Surgawi dari Klancu sedang mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Dalam pertempuran tersebut, hanya panggung Raja Surgawi yang bisa merasakan api luan. Saat ini, alam surga dari klan Hachiko seharusnya tidak mengetahuinya, termasuk klan mereka sendiri. Setidaknya untuk saat ini, masih ada cara untuk mengatasinya. Pada awalnya, semua orang di ruang diskusi merasa berat hati. Tidak ada yang ingin berbicara, tapi kemudian, mereka tidak punya pilihan selain membuka mulut untuk berdiskusi. Namun, setelah berdiskusi lama, hampir tidak ada cara yang layak. Kebenaran ada di sana, dan apapun yang mereka lakukan, mustahil mengubahnya. Setelah sekian lama, seseorang berbicara lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, cara terbaik, dan satu-satunya cara, adalah dengan mampu mengalahkan luan saat bertanding dengan luan. Terlebih lagi, akan lebih baik jika itu adalah kemenangan satu lawan satu. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih baik dalam pertarungan api. Bagaimanapun, faktanya kita menang. Mendengar kata-kata orang ini, yang lain tidak memiliki ekspresi kesadaran tiba-tiba, karena mereka sudah memikirkan hal ini. Namun, jika mereka ingin mengalahkan luan, dari cara luan bertarung hari ini, bisa dibayangkan betapa sulitnya, apalagi menang satu lawan satu. Mundur selangkah, meski mereka menang satu lawan satu, lalu kenapa? Orang yang mereka kirimkan jauh lebih kuat dari luan. Kalaupun menang, akan banyak kritik. Adapun mengirim seseorang dengan kekuatan yang sama dengan luan. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa menandingi luan. Tidak ada solusi. Dalam hati setiap orang yang hadir, mereka sebenarnya tahu bahwa tidak ada solusi untuk masalah ini, namun kata-kata ini terlalu berat, dan tidak ada yang mau mengatakannya. Bahkan jika hati mereka begitu berat, begitu berita menyebar ke seluruh klan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi tidak ada yang punya ide. Bagi semua orang, seolah-olah mereka hanya bisa menunggu terjadinya pertempuran, menunggu semua efeknya terjadi, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jika Jika luan meninggal, tidak akan ada banyak masalah. Banyak orang mempunyai pemikiran ini di dalam hati mereka. Jika luan muncul sendirian, itu akan menyebabkan klan cu terguncang, atau bahkan menurun. Lebih baik menyelesaikan masalah langsung dari sumbernya, dan membiarkan luan mati akan menyelesaikannya dengan sempurna. Bahkan sejak awal perang antara dua galaksi, klan Hachiko belum merasakan ancaman nyata terhadap mereka, namun kemunculan luan membuat klan cu merasakan hal ini sebelumnya. Bagi klan cu, ancaman luan jelas tidak lebih kecil dari ancaman rasroh. Faktanya, itu bahkan lebih besar lagi. Kebencian, ditambah dengan kobaran api, membuat ancaman luan terhadap klan cu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, karena perang, permusuhan klan cu terhadap luan telah berkurang, tetapi munculnya api merah menyebabkan permusuhan ahli alam raja surgawi klan cu terhadap luan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luan, benar-benar harus dilenyapkan. Pikiran ini juga muncul di mata cu Han Ming. Semula menurutnya apa yang dilakukan putrinya 22 tahun lalu itu tidak benar, namun kini tampaknya apa yang dilakukan putrinya saat itu sudah sangat benar. Hanya karena dia tidak bertindak ekstrim maka luan, yang seharusnya tidak hidup, mampu bertahan, dan banyak hal telah terjadi. Mereka yang tidak bisa dibunuh 22 tahun yang lalu hanya bisa dibunuh sekarang. 3684 Pada hari pertempuran dengan klan Kang berakhir, klan Hachiko mengirim pesan kepada luan. Pertarungan dengan pohon ilahi klan Liu akan dimulai dalam 5 hari. 5 hari terasa lama, namun sebenarnya sangat singkat. Jika jarak antara kedua pertempuran tersebut adalah 5 hari, itu berarti seluruh klan Hachiko hanya membutuhkan 40 hari untuk menyelesaikan pertempuran tersebut. Dan jarak antara pertarungan pertama dan pertarungan kedua adalah 2 bulan. Tidak mungkin menunggu pertempuran kedua tiba. Mungkin jeda antara pertempuran berikutnya akan semakin lama. Karena masih ada 5 hari untuk menunggu, luan tentu saja tidak akan beristirahat. Dia terus berkultivasi. Dalam pertarungan dengan klan Kang, bertarung 1 lawan 3 benar-benar memberikan banyak tekanan padanya. Lebih penting lagi, lawannya memiliki deep eyes. Luan sangat prihatin dengan teknik rahasia yang digunakan oleh mereka. Ia mencoba mengolahnya. Namun, Luan tidak memiliki buku teknik rahasia apapun. Dia hanya bisa menyimpulkan isinya dari permukaan. Bahkan dengan bakat Luan, ini adalah masalah yang sangat sulit. Setelah berkultivasi seperti ini selama 2 hari, Luan masih belum bisa melepaskan teknik rahasia yang digunakan oleh klan Kang. Suasana hatinya agak berat. Desain teknik rahasianya sangat indah. Terlalu sulit dan memakan waktu untuk menyimpulkannya. Luan memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah 2 hari mengasingkan diri, Luan bersiap untuk pergi ke persatuan hidup dan mati. Dia ingin menemukan Liu Yi dan melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Ketika dia tiba di kantor Liu Yi, dia menemukan 2 orang di dalam ruangan. Orang lainnya adalah Yang Mu. Di antara ketujuh wanita tersebut, Yang Mu sangat rajin berkultivasi, sama seperti Yao dan si cantik Yang. Dan sekarang, Yang Mu tidak lagi memiliki posisi di persatuan hidup dan mati. Tentu saja, bukan karena Liu Yi tidak mau memberikannya, tapi dia berinisiatif untuk menyerahkannya. Dia ingin berkultivasi dengan sepenuh hati. Apalagi kemajuan Yang Mu sangat cepat. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai kecepatan Tuhan. Itu jauh melampaui ekspektasi kenam wanita tersebut. Luan dan kenam wanita itu sangat jelas tentang proses Yang Mu menerima warisan Sekte Kota Ungu. Kecocokan Yang Mu dengan warisannya jauh melampaui kecantikan Yang. Dari sudut pandang Luan, ada perasaan samar-samar bahwa Yang Mu telah menembus batas warisan. Dia hanya menggunakan warisan sebagai pendukung, memahami kekuatan murni dari warisan, dan menempuh jalannya sendiri. Ini tidak seperti Yang Meiren, yang menggunakan konsepnya sendiri untuk mengubah warisannya. Sebaliknya, itu sangat sesuai dengan konsep dan atribut warisan. Faktanya, konsep dan atributnya bahkan lebih kuat dari warisannya. Kekuatan Yang Mu saat ini sebenarnya telah mencapai puncak level 8 yang menakjubkan. Luan dan ke-6 gadis itu paham bahwa selama hati Yang Mu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, perasaan seperti ini akan diubah menjadi motivasi untuk memahami, dan kemudian menjadi kekuatan. Ini adalah situasi yang berbeda dari orang lain. Kecemasan orang lain hanya akan mempengaruhi kultifasi mereka, tetapi Yang Mu akan mempercepat kultifasinya. Dan semakin cepat Yang Mu berkultifasi, itu berarti hatinya menderita. Hati Yang Mu memang tersiksa, apalagi saat Perang Galaksi dimulai. Setelah Yang Mu mengetahui bahwa suaminya berada di urutan teratas daftar yang harus dibunuh oleh rasroh, ketakutan dan kecemasan di hatinya menjadi sangat tinggi. Karena hal inilah dia memilih untuk sepenuhnya melepaskan semua tugasnya dan fokus pada kultifasi. Seperti Lu An, Lu An berkultifasi mati-matian karena ingin pergi ke sisi Fuyu dan melindungi Fuyu secepatnya, sedangkan Yang Mu berharap bisa pergi ke sisi suaminya secepatnya, setidaknya bisa bertarung berdampingan. Memihak suaminya sesegera mungkin. Perlu diketahui bahwa Yang Mu baru berusia 25 tahun-tahun ini. Untuk mencapai puncak tingkat 8 pada usia 25 tahun, belum lagi di Sekte, bahkan di seluruh klan Hachiko, dia benar-benar luar biasa. Hanya saja semakin cepat Yang Mu berkultifasi, semakin tertekan semua orang. Liu Yi dan Yang Mu melihat Lu An datang dan berdiri satu demi satu, berkata, suamiku. Yang Mu jarang datang ke tempat Liu Yi, jadi Lu An bertanya pada keduanya, ada apa? Kabar baik, Liu Yi tersenyum dan berkata, saudarimu akan berkultifasi dalam pengasingan. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Lu An bergetar hebat. Dia segera melihat ke arah Yang Mu dan sangat terkejut. Kamu akan menerobos, Lu An berkata dengan sangat gembira. MN, melihat raut bahagia suaminya, Yang Mu pun ikut sangat bahagia. Dia dengan lembut berkata, saya sudah menyentuh penghalang itu, saya ingin mencobanya. Lu An mendengar ini dan menarik nafas dalam-dalam. Sebagai orang yang berpengalaman, dia dengan cepat berkata, kamu harus memiliki pemahaman tertentu sebelum menerobos. Jika tidak, akan lebih sulit untuk menerobos setelah terlalu sering menerobos. Kamu tidak boleh cemas. Melihat tatapan cemas dan prihatin suaminya, kedua wanita itu menampakkan senyuman. Liu Yi tersenyum dan berkata, suamiku, apakah kamu masih menganggap saudarimu masih anak-anak? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui logika seperti ini? Suamiku, kamu terlalu cemas. Lu An mendengar ini dan tersenyum sedikit canggung. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan sangat senang. Dia memandang Yang Mu dan berkata, kapan kamu akan berkultivasi dalam pengasingan. Hari ini, Yang Mu memandang Lu An dan berkata dengan sangat gembira. Jarang sekali dia sebahagia ini, karena suaminya sangat sibuk. Dia jarang berkomunikasi dengan setiap wanita, dan selain Yao, Liu Yi, dan ibunya, dia bahkan lebih jarang berkomunikasi dengan empat wanita lainnya. Sudah lama sekali suaminya tidak berbicara tatap muka seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Apakah kamu sudah menemukan tempat yang bagus untuk bercocok tanam dalam pengasingan? Lu An bertanya lagi, Aku tahu banyak tempat. Jika kamu belum menemukannya, aku bisa mengantarmu ke sana. Bahkan jika kamu sudah menemukannya, kamu juga bisa melihatnya. Lagi pula, menerobos adalah masalah besar. Dan tempat bercocok tanam dalam pengasingan juga sangat penting. Melihat suaminya begitu memperhatikannya, Yang Mu sangat senang. Namun, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Yi telah menemukan tempat yang sangat baik bagi saya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Suami tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lu An mendengar ini dan memandang Liu Yi. Dia secara alami merasa nyaman dengan pekerjaan Liu Yi. Namun, sebagai suaminya, dia sama sekali tidak membantu Yang Mu ketika dia berkultivasi sampai sekarang. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Melihat penampilan Lu An, Liu Yi tersenyum dan berkata, Jika saudarimu berhasil menerobos ke alam surga, dan suami tidak melakukan apa-apa saat itu, bagaimana kalau menemani saudarimu selama sehari? Yang Mu terkejut. Dia memandang Liu Yi dengan heran karena dia tidak pernah meminta hal seperti itu. Dia tahu bahwa suaminya sangat sibuk, dan sedang sibuk dengan urusan yang serius. Dia tidak bisa membantu, jadi dia tidak ingin mengganggu suaminya dan menyeretnya ke bawah. Tidak dibutuhkan. Yang Mu memandang suaminya dan dengan cepat berkata, ini hanya sebuah terobosan, tidak perlu melakukan ini. Lu An memandang Yang Mu. Dia tahu bahwa dia terlalu sedikit memedulikan Yang Mu, atau hampir tidak peduli sama sekali. Dia dengan sepenuh hati memikirkan bagaimana cara mengejar kekuatan Fuyu, tetapi pada saat yang sama, dia tidak akan pernah lupa bahwa ketujuh wanita itu juga adalah istrinya. Dia sudah merasa sangat kasihan pada istrinya. Dia tidak bisa tidak menemaninya selama sehari, apalagi menerobos ke alam surga. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan merayakannya untuk waktu yang lama. Lu An menarik napas ringan, tersenyum, memandang Yang Mu dan berkata, seperti yang dikatakan saudari Yi, setelah kamu menerobos, aku akan menemanimu. Yang Mu terkejut, dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Kita harus tahu bahwa ketika Yao, Liu Yi, dan ibunya menerobos, suaminya tidak menemani mereka, jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Dia sangat senang, dia sangat bersemangat hingga matanya menjadi merah. Namun, dia masih sangat khawatir bahwa dia akan menyeret suaminya ke bawah, dan berkata lagi, tidak perlu. Suamiku, lakukan saja urusanmu sendiri, tidak perlu menemaniku. Suara Yang Mu sangat tercekat. Belum lagi Lu An, bahkan Liu Yi pun merasa sangat tertekan. Melihat penampilan Yang Mu, hati Lu An semakin menyalahkan dirinya sendiri, dan dengan lembut berkata, dengarkan saja aku, masalah ini sudah selesai. Setelah kamu menerobos, aku akan merayakannya untukmu. Meskipun suara Lu An lembut, namun sangat tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar perkataan suaminya, Yang Mu tidak lagi keberatan, namun dia tidak bisa menahan air matanya agar tidak mengalir. Lu An memeluk Yang Mu, hatinya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai seorang suami. Setelah lama menghibur Yang Mu, dan secara pribadi mengirim Yang Mu ke area pengasingan. Setelah secara pribadi menyaksikan Yang Mu memasuki pengasingan, Yang Mu kembali, dan sekali lagi kembali ke kantor Liu Yi. Hati Lu An agak tertekan, depresi yang disebabkan oleh menyalahkan diri sendiri menyebabkan suasana di dalam ruangan menjadi sangat berat. Liu Yi secara alami melihat suasana hati suaminya, dan juga mengetahui pikiran batin suaminya, dan berkata, Suamiku, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, upaya saat ini adalah mengakhiri perang sesegera mungkin. Setelah perang selesai, suami akan punya banyak waktu untuk menemani kita. Lu An mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi, dia tidak berani berkata terlalu banyak, dan hanya bisa berkata, Setelah perang usai, aku telah membalas dendam, dan juga memenuhi keinginan terakhir tuanku, aku menang tidak melakukan apa-apa, dan akan selalu menemanimu. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi mengungkapkan senyuman bahagia. Meski ketiga hal ini sangat sulit, dalam hatinya, suaminya bukanlah orang biasa, melainkan seorang jenius sejati. Hal-hal ini mungkin sangat sulit bagi orang lain, dan membutuhkan waktu seumur hidup untuk menyelesaikannya, tetapi dalam pandangan Liu Yi, mungkin suaminya tidak membutuhkan waktu lama. Bagus. Senyuman Liu Yi sangat indah, dia tahu bahwa suaminya bukanlah seorang fanatik seni bela diri, kultifasi lebih bersifat paksaan, dan berkata, Jika saatnya tiba, suamiku, jangan salahkan kami karena berisik dan lengket. 3685. Di markas besar aliansi Tripartit, di area aliansi manusia surgawi. Sesosok terbang ke wilayah Celestial Alliance dan memasuki salah satu pavilion mereka. Itu tidak lain adalah Luan. Pavilion ini adalah pavilion umum aliansi manusia surgawi. Itu digunakan untuk bisnis dan pertemuan. Suhe tidak berada di pavilion, tapi dia juga tidak terlalu jauh. Dia sedang mengobrol dengan orang lain di luar pavilion. Alam Suhe telah mencapai puncak alam manusia surgawi. Di atasnya adalah alam raja surgawi. Berali dari alam manusia surgawi ke alam raja surgawi tidak ada hubungannya dengan kultifasi, jadi Suhe tidak perlu berkultifasi. Suhe jelas tercengang saat melihat master aliansi. Dia segera menyapa orang-orang yang dia ajak bicara dan pergi. Dia pergi ke pavilion dan berdiri di depan Luan. Tuan aliansi, Suhe menangkupkan tangannya dan menyapanya. Dia tahu bahwa ketua aliansi pasti ada sesuatu yang harus dilakukan karena dia jelas bukan seseorang yang suka berkeliaran. Benar saja, Luan berkata, Senior, biarkan Yun Bing datang ke sini. Suhe semakin terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah ketua aliansi benar-benar menyukai Nonayun? Namun, perasaan itu bersifat suka sama suka. Selama Nonayun bersedia, itu bukan masalah besar. Namun, ketua aliansi sudah memiliki banyak istri. Berapa banyak lagi yang ingin dia nikahi? Menurut Suhe, Luan tidak memiliki kekurangan selain menjadi seorang playboy. Namun, setiap orang mempunyai beberapa kekurangan. Suhe tidak akan kecewa dengan Luan karena hal ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa ketua aliansi memanggil Yun Bing ke sini jika dia tertarik padanya. Tidak bisakah dia langsung pergi ke kamar Yun Bing? Ya, Suhe sedikit bingung, tapi dia segera menuruti perintah itu. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, Luan berbicara lagi. Ngomong-ngomong, kata Luan, jika ada yang bertanya, jangan beritahu mereka bahwa aku ingin bertemu dengannya. Suhe semakin terkejut saat mendengar ini. Dia segera menyadari bahwa ketua aliansi tidak ingin orang luar mengetahui bahwa dia telah memanggil Yun Bing. Mungkinkah ketua aliansi ingin tetap bersikap low profile sebelum dia mengambil Nonayun? Ya, Suhe kembali mematuhi perintah itu dan segera terbang ke kejauhan. Yun Bing sedang berdebat dengan orang lain di tempat latihan tidak jauh dari situ. Meski banyak orang yang ingin berdebat dengan Yun Bing, Yun Bing menghabiskan sebagian besar waktunya di pavilionnya sendiri dan jarang keluar. Yun Bing adalah wanita yang sangat anggun dan tertutup. Mungkin karena kepribadiannya dia tidak selalu menunjukkan wajahnya di depan umum. Bahkan di antara alam surgawi, ada banyak orang yang introvert, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Dengan sangat cepat, Suhe tiba di kediaman Yun Bing. Benar saja, Yun Bing belum pergi. Ketika Yun Bing mengetahui bahwa Luan telah memanggilnya, dia segera bangkit dan pergi bersama Suhe ke pavilion Liga Surgawi. Luan sudah menunggu di sebuah ruangan yang tidak besar dan tidak kecil. Suhe dan Yun Bing tiba bersama. Yun Bing masuk sendirian sementara Suhe meninggalkan gedung. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghalanginya saat ini. Ini adalah ruangan yang sangat tersembunyi. Karena tidak terhubung dengan tepi luar bangunan, maka tidak bisa langsung diterbangkan ke dalam ruangan dari luar. Ruangan itu terletak di dalam gedung. Hanya ada satu pintu di ruangan itu. Setelah pintu ditutup, hanya Luan dan Yun Bing yang tersisa di kamar. Tuan aliansi, Yun Bing membungkuk dan menyapa Luan dengan suara yang menyenangkan. Nona Yun, kata Luan, silahkan duduk. Yun Bing menurut dan duduk di hadapan Luan. Ada jarak jalan di antara mereka. Jarak ini sangat aman dan sangat sopan. Tidak akan ada pemikiran yang tidak patut. Luan memandang Yun Bing. Meski dia terlihat kedinginan, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak mau datang. Sebenarnya dia tidak mau datang sama sekali. Liu Yilah yang bersikeras agar dia datang menemui Yun Bing. Dia sudah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Yun Bing, dan Liu Yi juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Yun Bing. Namun, dia tiba-tiba merasa Yun Bing sedikit curiga. Jika Yun Bing curiga, targetnya pasti dia. Oleh karena itu, dia ingin dia datang ke sini dan berbicara dengan Yun Bing sendirian. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Bersikap dingin tentu saja bukanlah sikap normal Luan. Luan yang normal sangat alami. Selain berkelahi, dia akan memiliki ekspresi apapun yang seharusnya dia miliki. Apalagi dia sangat sopan. Alasan kenapa dia begitu dingin adalah karena sikap Luan saat ini terhadap wanita adalah untuk menghindari keterikatan yang tidak perlu. Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu? Luan tidak tahu harus mulai dari mana, dan Liu Yi tidak memberinya nasihat sama sekali. Oleh karena itu, keheningan menyebar di dalam ruangan untuk beberapa saat. Suasana di antara mereka berdua tampak sedikit canggung. Akhirnya, Luan berbicara lebih dulu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Nona Yun, apakah Anda sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini? Yun Bing memandang Luan dan berkata dengan lembut, Di sini enak. Aku sangat menyukainya. Luan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Sebenarnya saya datang ke sini kali ini karena penasaran dengan pengalaman Nona Yun di masa lalu. Ranah Nona Yun sangat tinggi dan kemampuan bertarungnya sangat kuat. Saya sangat ingin tahu tentang bagaimana Anda berkultivasi. Setelah pertempuran hari itu, Luan menanyakan pertanyaan ini secara singkat padanya. Namun, mereka hanya bisa melakukan percakapan sederhana di depan semua orang. Isi pembicaraan mereka sangat terbatas. Yun Bing hanya mengatakan bahwa dia berkultivasi di rumah dan diasuh oleh keluarganya. Dia tidak punya master. Karena itu, Luan memikirkan topik ini. Dia mungkin benar-benar dapat menemukan sesuatu. Ibu kulah yang telah memupuk kemampuanku. Yun Bing tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, Orang lain di keluarga kadang-kadang menemani saya berkultivasi. Tetapi seringkali, ibu saya yang mengajari saya, termasuk keterampilan bertarung yang sebenarnya. Ibu. Hati Luan menegang. Ibu Yun Bing seharusnya tidak selamat dan meninggal ketika klan roh menyerbu planet ini. Kalau tidak, Yun Bing tidak akan hidup sendirian selama ini. Dia berhenti berbicara setelah beberapa kalimat karena Luan tidak tahu harus bertanya apa. Itu sangat canggung. Pertanyaan tidak tahu apa-apa seperti ini adalah semacam siksaan bagi Luan. Terlebih lagi, Yun Bing sepertinya tidak memiliki masalah apapun. Setiap gerakannya setelah dia datang ke sini sangat normal. Tidak perlu menyiksanya. Begitu saja, Luan hanya bisa menanyakan apapun yang dia inginkan. Daripada mengatakan bahwa dia memaksakan sebuah pengakuan, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang mengobrol tanpa tujuan. Yun Bing terus menjawab pertanyaan Luan satu per satu. Dia tidak menahan apapun dan tidak menyembunyikan apapun. Dibandingkan dengan sikap dingin Luan, sikap Yun Bing sangat tertutup, sama seperti kepribadiannya. Namun, yang mengejutkan Luan adalah selama percakapan tersebut, sikap Yun Bing tampak berubah sedikit demi sedikit. Dia memiliki emosi yang berbeda dari dua pertemuan sebelumnya. Emosi ini sangat halus dan tidak mudah dideteksi, namun tidak terlalu halus. Mata indah Yun Bing memiliki kilau tambahan dibandingkan pertemuan sebelumnya, dan secerca emosi ini mungkin. Emosi yang istimewa. Tatapan seperti ini, Luan pernah melihatnya dari istrinya sendiri sebelumnya. Dia juga pernah melihatnya dari wanita lain yang dia temui sebelumnya. Hal ini menyebabkan hati Luan mengepal. Dia yang baru saja menanyakan pertanyaan itu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, Luan tidak bertanya lagi. Dia segera bangkit dan berkata kepada Yun Bing, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Nona Yun, istirahatlah dengan baik. Saya pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Luan bahkan tidak memberi banyak waktu bagi Yun Bing untuk bereaksi. Sosoknya langsung menghilang. Luan pergi begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Yun Bing berdiri di sana dengan linglung. Meskipun dia pintar, dia tidak tahu apa yang terjadi. Luan, yang menghilang begitu saja, langsung kembali ke markas besar persatuan APS dan kembali ke kantor Liu Yi. Liu Yi secara alami ada di sana. Ketika dia mengetahui suaminya telah kembali begitu cepat, dia sedikit terkejut. Dia bertanya, Suamiku, kamu selesai bertanya begitu cepat. Luan mengerutkan kening. Dia tidak ingin menyembunyikan emosinya di depan istrinya. Dia berkata, Jangan biarkan aku melihatnya di masa depan. Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, Kenapa? Luan semakin mengernyit. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, Cara dia menatapku salah. Liu Yi terkejut lagi, tapi dia segera memahami sesuatu. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Baiklah, kalau begitu suami tidak akan menemuinya di masa depan. Luan mengangguk dengan lembut dan kemudian perlahan mengendurkan kerutannya. Dia tidak tinggal lama di tempat Liu Yi dan segera pergi berkultivasi. Setelah Luan pergi, Liu Yi kembali ke kursi di belakang meja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan keganasan di matanya menjadi semakin jelas. Tentu saja. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. 3686. Dua hari kemudian, di sebuah pavilion di markas besar persatuan es dan api. Ini adalah pavilion Waner. Meskipun Waner tidak bergabung dengan aliansi tripartit, dia masih memenuhi syarat untuk memasuki markas. Namun, markas besar aliansi tripartit terlalu bermusuhan. Emosi semua orang terlalu kuat karena perang. Waner tidak menyukai perasaan ini, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di markas besar persatuan es dan api, bahkan di bawah tanah. Setelah aliansi tripartit bekerja sama, bahkan setelah Luan memberitahu para naga kebenaran tentang kaisar tulang naga beberapa hari yang lalu, Waner tidak kembali ke para naga. Waner sudah mengetahui bahwa Luan memiliki kaisar tulang naga dan jiwa naga yang lengkap, namun meski begitu, dia tetap membuat pilihan yang sama. Apakah dia kembali ke naga atau tidak, tidak ada hubungannya dengan ini. Semua naga membencinya, tapi orang-orang di sini tidak membencinya. Sebaliknya, mereka sangat menyukainya. Dan dia kadang-kadang bisa melihat Luan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Seperti sekarang, Luan akan datang menemani Waner selama sekitar 15 menit setiap 10 hari atau setengah bulan. Meski waktunya tidak lama, namun hal itu membuat Waner sangat senang. Luan adalah teman pertamanya. Meskipun Luan tidak membuatnya merasa nyaman, arti dari teman pertamanya sangatlah luar biasa. Dia masih sangat senang Luan datang. Setelah memberitahu para naga tentang tulang naga dan jiwa naga, Luan tentu saja tidak akan menyembunyikannya dari Waner. Kali ini, dia datang karena dia juga ingin tahu apakah ketergantungan khusus Waner padanya ada hubungannya dengan tulang naga dan jiwa naga di tubuhnya. Dan, garis keturunan Waner terlalu ajaib. Dia sangat cantik, baik dalam wujud manusianya maupun dalam wujud aslinya. Luan telah mengirim orang untuk bertanya pada naga lain. Semua Megalosaurus yang pernah melihat Waner mengakui bahwa dialah Megalosaurus tercantuk. Namun meski begitu, tidak ada yang berani mendekatinya. Bagaimanapun, semua Megalosaurus yang mendekatinya akan mati. Semuanya berumur pendek. Bagi para naga, Waner seperti racun yang paling indah. Mereka akan mati jika mereka mendekat. Karena itu, ketujuh wanita tersebut khawatir Waner akan membahayakan nyawa Luan selama beberapa waktu. Meskipun Waner tidak berpengaruh pada makhluk lain selain naga, Luan memiliki kaisar tulang naga dan jiwa naga di tubuhnya. Ini berbeda dari orang lain. Bagaimana jika dia benar-benar terpengaruh? Untungnya, mungkin karena Luan bukanlah naga sungguhan, atau mungkin karena tulang rajanya kuat, tapi Luan baik-baik saja. Itu sebabnya semua orang mengizinkan Luan dan Waner bertemu. Tubuh Waner lemah, dan berdasarkan umur keluarga, umur Waner akan sangat pendek. Dia akan segera mati. Wan, Er memiliki ajaran keluarganya. Orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa dia harus meneruskan garis keluarga. Tapi meskipun Waner sangat cantik, tak seorang pun ingin bersamanya, apalagi membicarakan apa yang akan terjadi nanti. Luan selalu ingin mencari tahu mengapa tubuh Waner begitu lemah, tapi dia tidak pernah bisa mengetahuinya. Setiap kali Luan datang, dia akan mencoba sesuatu, tapi dia selalu gagal. Dia khawatir hal ini akan membuat Waner semakin kecewa. Setiap kali dia punya harapan, dia akan kecewa. Namun kenyataan membuktikan bahwa kekhawatiran Luan tidak diperlukan. Waner masih tetap Waner yang sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Dia optimis dan cerah, seperti laut yang indah. Luan sangat peduli pada Waner. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan antara pria dan wanita. Dia benar-benar memperlakukan Waner sebagai teman, dan dia akan selalu mengingat Waner menyelamatkan nyawanya. Akhirnya tibalah hari ke-6, yaitu 5 hari setelah waktu yang disepakati. Luan tiba di markas besar aliansi tripartit lebih awal. Dia duduk di kantor Liu Yi dan menunggu bersama wanita lain sampai klan Hachiko tiba. Benar saja, waktunya sama seperti terakhir kali. Menjelang tengah hari, sesosok tubuh dengan cepat terbang ke kantor dari luar. Master aliansi, orang-orang dari klan Liu ada di sini. Su Yunyan dengan cepat berkata. Mendengar hal tersebut, ketujuh wanita yang ada di ruangan itu langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka segera berdiri dan memandang Luan. Luan juga berdiri. Dia melihat ekspresi gugup ketujuh wanita itu dan berkata, jangan khawatir, klan Liu bukanlah klan Jiang atau Chu. Itu hanya pertukaran petunjuk biasa. Ketujuh wanita itu menganggup ringan, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Di bawah tatapan tujuh wanita, Luan terbang keluar dari pavilion dan dengan cepat bertemu dengan orang-orang klan Liu di Alun-Alun. Tuan muda Lu, orang-orang dari klan Liu sangat sopan. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, ikuti saya. Silakan, Luan juga sopan. Dia tidak punya permusuhan dengan klan Liu, jadi dia secara alami memperlakukan mereka dengan hormat. Segera, keduanya menghilang di depan mata semua orang. Mereka juga menghilang dari kesadaran banyak pembangkit tenaga listrik. Ketika mereka berdua tiba di markas besar aliansi tripartit, orang-orang klan Liu segera membuka susunan teleportasi dan pergi bersama Luan. Sama seperti orang-orang klan Kang terakhir kali, orang-orang dari klan Liu pertama kali membawa Luan ke wilayah klan Liu. Mereka memasuki tempat yang terhubung dengan dunia luar dan membuka susunan teleportasi lagi. Tuan muda Lu, tolong. Orang-orang dari klan Liu berkata lagi. Silakan. Keduanya memasuki susunan teleportasi lagi dan menghilang dari planet abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di planet tanpa nama di sungai surgawi berbintang. Planet ini tidak sama dengan tempat mereka bertukar petunjuk terakhir kali. Ada dua alasan untuk ini. Alasan pertama adalah mereka tidak bisa memilih hanya satu planet untuk dilawan terus-menerus. Jika tidak, hal tersebut akan menyebabkan kerusakan besar pada planet ini. Bahkan planet tak bernyawa pun memiliki arti dan nilai tersendiri. Alasan kedua lebih penting. Klan Hachiko khawatir Rasro akan menerima berita tentang pertempuran pertama dan menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya. Meski kemungkinannya sangat kecil, namun lebih baik waspada. Tidak ada salahnya berhati-hati. Susunan teleportasi terbuka, dan Luan serta orang-orang klan Liu keluar. Orang-orang dari klan Liu menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Luan, lalu terbang kembali ke klan mereka di udara. Sama seperti pertarungan sebelumnya, hanya Luan yang tersisa berdiri di tanah. Planet ini lebih besar dari sebelumnya, jadi meskipun klan Hachiko berdiri di langit, mereka tidak bisa memasuki alam semesta yang luas. Mereka hanya bisa merasakan sebagian dari kekuatan alam semesta. Setelah Luan tiba, delapan klan menjadi tenang. Semua orang menundukkan kepala untuk melihat Luan di tanah, termasuk orang-orang klan Fu. Jumlah penontonnya hampir sama dengan pertarungan sebelumnya. Delapan kepala klan datang sekali lagi untuk menyaksikan pertempuran itu secara pribadi. Kali ini, Fuyu tidak turun ke tanah untuk berbicara dengan Luan. Sebaliknya, dia berdiri di udara. Luan memandang klan Hachiko di langit dan dengan cepat menemukan Fuyu di klan Fu. Istrinya berdiri di depan kelompok, sehingga Luan dapat dengan mudah menemukannya. Luan tahu istrinya tidak akan datang untuk berbicara dengannya. Dia juga tidak ingin istrinya datang. Jika tidak, hal itu akan berdampak negatif padanya. Setelah itu, Luan menoleh untuk melihat klan Kang. Dia menyadari bahwa Jiang Yuan tidak termasuk dalam klan Kang. Luan membenarkan bahwa Jiang Yuan tidak ada di sana. Dia tidak tahu apakah Jiang Yuan terlalu malu untuk datang, atau karena lukanya. Namun, lebih baik bagi Luan jika Jiang Yuan tidak ada di sini. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin bertemu dengan seseorang yang mereka benci. Segera, Luan menoleh untuk melihat klan Liu. Setiap klan memiliki pakaiannya masing-masing. Pakaian klan Liu berwarna hijau muda. Pakaian mereka disulam dengan banyak pola bambu. Terlihat sangat alami dan membuat orang merasa nyaman. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya melawan Nyonya Jiang, kali ini Luan berinisiatif menangkupkan tangannya dan berkata dengan lantang kepada Nyonya Liu di langit. Junior Luan mendapat kehormatan untuk berdebat dengan Nyonya Liu. Mohon pencerahannya. Melihat ini, semua klan menarik napas dalam-dalam. Mereka pertama-tama melihat klan Liu, lalu segera melihat klan Kang. Sikap yang sangat berbeda bahkan bisa dikatakan sebagai pembeda antara langit dan bumi. Itu cukup membuat Jiangxi merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Memang benar demikian. Ekspresi lebih dari 100 orang klan Jiang sangat jelek, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Anggota klan Liu sangat senang melihat Luan bersikap sopan. Bagaimanapun, semua orang menyukai orang yang menghormati mereka. Kepala klan Liu, Liu Wan, menoleh untuk melihat ahli rilem Raja Surgawi di sampingnya. Ahli alam Raja Surgawi ini, bertanggung jawab atas urusan luar. Namanya Liu Qi. Dia berkata kepada Luan, jika Tuan Muda Lu tidak memiliki pertanyaan, mari kita segera mulai. Bagaimana? Oke, Luan berkata, saya tidak punya pertanyaan. Liu Qi mengangguk. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, naiklah ke panggung. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Jangan terbebani. Jangan terlalu peduli tentang menang atau kalah. Berjuanglah sebagaimana mestinya. Ya. Segera, seseorang terbang keluar dari klan Liu. Saat orang ini terbang, orang-orang dari tujuh klan lainnya terkejut. Mereka bahkan terkesiap. Ini karena, hanya dalam pertempuran pertama, klan Liu telah mengirimkan empat orang. 3.687. Keempat orang itu turun dari langit dan dengan cepat tiba di depan Luan. Mereka berdiri berjajar 15.000 kaki dari Luan, dengan jarak 10.000 kaki antara satu sama lain. Dilihat dari penurunan kekuatan keempat orang ini, mereka memang berada dalam ranah yang dibutuhkan oleh Fuyu. Kekuatan mereka hampir sama dengan empat orang yang bertarung melawan klan Kang terakhir kali. Tapi masalahnya Fuyu hanya menanyakan wilayahnya, bukan nomornya. Dengan kata lain, orang-orang ini dipilih sepenuhnya oleh klan. Tidak ada yang menyangka klan Liu begitu kejam hingga mengirimkan empat orang di babak pertama. Jika demikian, apakah akan ada putaran kedua? Bahkan jika Luan benar-benar bisa memenangkan ronde pertama, dia tidak akan mampu bertarung di ronde kedua, bukan? Namun, meski satu ronde berkurang, semua orang memang lebih peduli dengan pertarungan satu lawan banyak Luan. Terlebih lagi, kali ini pertarungan satu lawan empat, yang membuat semua orang semakin tertarik dengan pertarungan ini. Satu-satunya kelemahan adalah klan Liu memiliki atribut kayu, sedangkan Luan memiliki api yang kuat yang dapat dikatakan sebagai atribut tertinggi. Sudah diketahui umum bahwa api dapat menekan kayu, dan kayu hampir tidak dapat menandingi api. Apalagi dalam pertarungan yang terus-menerus, apinya akan semakin membesar. Jika Luan menggunakan api dari awal sampai akhir, bahkan empat orang klan Liu tidak akan bisa menang. Memikirkan hal ini, hati semua orang menegang. Kapan ranah menjadi begitu tinggi sehingga empat orang tidak bisa menang melawan satu? Di permukaan planet, Luan memandang keempat orang itu dari kejauhan, dan keempat orang itu juga memandang Luan. Segera, keempat orang itu menangkupkan tangan dan menyebut nama mereka satu demi satu. Yang ini Liu si, mohon sarannya. Yang ini Liu si, mohon sarannya. Yang ini Liu huayan, mohon sarannya. Yang ini Liu yang ling, mohon sarannya. Keempat orang tersebut saling menyebutkan namanya, dan urutan bicaranya pun sesuai dengan sosok keempat orang tersebut, yaitu tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Tentu saja, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus hanyalah relatif. Secara umum, hanya ada sedikit guru tau yang gemuk atau kurus. Kebanyakan figur guru tau memiliki proporsi yang sangat baik. Kecuali jika mereka benar-benar meninggalkan pertarungan jarak dekat, mereka secara alami akan menjadi kuat selama proses budidaya dan tidak akan berubah bentuk secara serius. Setelah mereka berempat melaporkan nama mereka, Luan dengan sendirinya membalas salamnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Mohon pencerahannya. Kedua belah pihak meletakkan tangan mereka, dan pada saat ini, ahli panggung Raja Surgawi dari Klan Fu telah tiba di ketinggian yang lebih rendah. Ketika dia melihat kedua belah pihak sudah siap, dia berkata, Mari kita mulai. Begitu dia mengatakan ini, mata Nyonyeliu dan tiga lainnya menjadi dingin, dan mereka segera bergerak. Ledakan. Mereka berempat keluar dalam sekejap. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka bahkan tidak melepaskan kekuatan apapun saat mereka menyerang ke depan. Karena itu, Luan merasa mereka berempat menghilang dalam sekejap. Bersenandung. Alam Dewa Iblis diaktifkan, dan dia hampir tidak bisa melihat sosok bergerak dari empat orang dengan sepasang mata merah darahnya, tapi bayangan itu juga sangat kabur. Pada saat Luan melihat keempat sosok itu, mereka sudah setengah jalan, yang berarti jarak antara mereka telah diperpendek menjadi 80 ribu kaki. Tidak hanya mereka menyerang ke depan, tetapi jarak antara mereka berempat juga menyebar, dengan jarak antara mereka lebih dari 3 ribu kaki. Ini berarti mereka berempat tidak bermaksud untuk menyerang dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Luan, tetapi ingin mengepung Luan terlebih dahulu. Sebelum ruang kacau mencapainya, Luan segera menggunakan kemampuan spasialnya, dan sosoknya menghilang. Suara mendesing. Mereka berempat yang sudah menyebar dalam formasi trapezium segera berhenti. Selain menghancurkan ruang di sekitarnya, mereka tidak menggunakan kekuatan apapun. Berbagai klan di udara sedikit menganggup ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas sekali setelah menyaksikan pertarungan antara Luan dan klan Kang, semua orang menjadi lebih pintar. Tidak perlu menggunakan kekuatan sejak awal, karena Luan hampir pasti akan menggunakan kemampuan spasialnya. Untuk melihat dengan jelas jurus apa yang akan dia gunakan, mereka tidak perlu menggunakan tenaga untuk mempertahankan konsumsi tenaga, dan pada saat yang sama, menghindari beban dan kelembaman yang ditimbulkan oleh tenaga pada tubuh mereka. Cara terbaik adalah mengepung Luan terlebih dahulu, atau memaksa Luan melakukan gerakan pertama. Sebelum pertempuran antara Luan dan klan Kang, klan Liu telah memilih orang-orang untuk dilawan, tetapi jumlah dan kombinasinya telah berubah. Dalam beberapa hari setelah menyaksikan pertarungan antara klan Kang, mereka berempat berdiskusi bagaimana cara mengalahkan Luan, termasuk klan lainnya, dan kini saatnya menguji hasilnya. Mereka harus tenang. Mereka berempat dengan cepat naik hingga 20 ribu kaki di udara, dan tidak berdiri di tanah. Perlu disebutkan bahwa permukaan planet ini bukanlah batuan, setidaknya di area tempat medan perang berada, melainkan tanah yang tak ada habisnya. Dengan kata lain, tempat ini sangat cocok untuk pertarungan atribut kayu, dan sangat bersahabat dengan penggunaan atribut kayu. Ketika mereka berempat berhenti, sosok Luan dengan cepat muncul di kejauhan, dan posisinya mundur sejauh 16 ribu kaki. Mereka berempat yang selama ini menggunakan penglihatan dan persepsinya untuk mencari Luan, segera menemukan posisi Luan. Namun kali ini, mereka tidak bergerak maju, melainkan berdiri di tempatnya. Arti dari keempatnya sudah jelas. Mereka sudah menyerang, tapi Luan telah mundur. Jika mereka terus mengejar seperti ini, tidak akan ada habisnya. Dengan kata lain, mereka berempat telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan kekuatan mereka terlebih dahulu, dan apa yang harus dilakukan terserah pada Luan. Luan memandang keempat orang yang berdiri di kejauhan. Jika dia menganggap mereka sebagai orang-orang Spirit Rache. Pada kenyataannya, dia kemungkinan besar akan memilih untuk pergi secara langsung, dan hanya kemungkinan kecil yang akan memilih untuk melawan mereka. Terlebih lagi, keinginan orang-orang Rasroh untuk membunuhnya adalah hal yang nyata. Mereka akan mengejarnya sampai dia mati, dan mereka tidak akan menyerah seperti Klan Liu dan yang lainnya. Dengan kata lain, Klan Liu tahu bahwa ini adalah pertarungan, tetapi kenyataannya, mereka telah menggunakan poin ini untuk membuat Luan kehilangan banyak inisiatif, dan bahkan menjadi pasif. Namun, karena itu adalah pertarungan, Luan bersedia mengambil risiko yang lebih besar. Dia telah memenangkan satu pertempuran, dan dia serta Klan Liu tidak perlu terlalu peduli tentang menang atau kalah. Dengan demikian, ledakan, sosok Luan tiba-tiba bergegas ke depan, mengambil inisiatif untuk menyerang mereka berempat. Mendesis. Semua orang di langit menghirup udara dingin saat melihat ini. Apakah Luan gila? Jika dia tidak menggunakan teleportasinya untuk menciptakan keuntungan, dan malah menyerang dari awal, apa bedanya dengan membuang nyawanya? Hanya dengan menggunakan teknik dan tarikan barulah dia mampu menciptakan keunggulan dan mengimbangi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Apakah Luan terlalu percaya diri? Gemuruh. Melihat Luan menyerang mereka, mereka berempat menjadi waspada. Meski terkejut, mereka tidak bisa lengah. Mereka berempat membentuk formasi trapezium, dan mereka juga maju dengan cepat, mengambil inisiatif untuk menyerang Luan. Namun, mereka tidak terburu-buru menyerang. Ledakan. Liu Yangling dan Liu Huayan, yang berada di depan formasi trapezium, telah melewati posisi Luan, dan sekarang berada lebih dari 60 ribu kaki dari punggung Luan-Luan. Pada saat ini, mereka berempat dengan cepat berhenti, dan formasi mereka berhasil berubah menjadi persegi. Mereka berempat mengepung Luan dengan jarak 30 ribu kaki di antara mereka. Luan, yang telah memasuki pengepungan, juga segera berhenti, tepat di tengah alun-alun. Lingkungan di sekitarnya adalah ruang yang kacau. Meskipun Luan dapat mengerahkan kekuatan kegelapan, karena dia ada di sini, dia tidak akan menggunakan teleportasinya dengan mudah. Mereka berempat menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, Luan telah memasuki pengepungan mereka, dan dia mengambil inisiatif untuk melakukannya. Jika mereka tetap tidak menyerang, itu sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu, di bawah pengawasan semua orang di langit, mereka berempat segera mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, dan bahkan memobilisasi dan menggunakannya dengan cara yang persis sama, yang berarti mereka berempat akan menggunakan gerakan yang sama persis. Ledakan. Dengan keempatnya sebagai titik awal, pohon dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, terjun ke kedalaman bumi, dan membentang ke atas hingga lebih dari 50 ribu kaki. Gemuruh. Gemuruh. Pohon-pohon suci itu memanjang dengan cepat, dan masing-masing pohon itu berdiameter lebih dari 20 kaki. Mereka sangat padat, dan mereka langsung menuju Luan di tengah. Namun, tidak peduli seberapa padatnya mereka, dengan ukuran tubuh manusia, masih ada celah yang sangat besar, yang cukup bagi Luan untuk bergerak dan bertarung. Karena itu, Luan hanya bisa menyaksikan empat pohon dewa menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang mengejutkannya adalah meskipun mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, bukan berarti dia tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Sebaliknya, dia bisa melihatnya dengan jelas. Jelas, bukan karena mereka berempat tidak cukup kuat, tapi mereka melakukannya dengan sengaja. Tujuan mereka adalah untuk mencegah Luan melarikan diri karena dia tidak dapat melihat serangan itu dengan jelas. Yang mereka inginkan bukanlah serangan langsung, juga bukan serangan mematikan terhadap Luan. Sebaliknya, mereka ingin Luan berada di tengah-tengahnya, sehingga mereka bisa melawan Luan di sini. Ledakan Keempat pohon dewa bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat di tengah, dan akhirnya terjalin sepenuhnya dan berkumpul bersama, menutupi sosok Luan. Hutan setinggi 50 ribu kaki muncul di bintang tak bernyawa begitu saja. 3.688 Hutan yang dibentuk oleh pohon ilahi penopang langit sangat lebat. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka hanya dapat melihat kedalaman paling banyak seribu kaki. 49 ribu kaki sisanya diblokir seluruhnya. Di bawah 2 ribu kaki, bahkan cahaya pun tidak bisa masuk. Dengan kata lain, di bawah 48 ribu kaki, keadaan benar-benar gelap. Memang itulah yang terjadi. Bagian dalam hutan memang gelap. Tidak ada cahaya. Luan berada sekitar 18 ribu kaki di atas tanah di dalam hutan. Pada saat itu, dia telah mengaktifkan alam dewa iblis. Namun, dia tidak menggunakan jubah abadi atau jubah darah. Dia hanya mengeluarkan sedikit kekuatan untuk menerangi area sekitarnya. Bahkan jika makhluk surgawi hanya melepaskan sedikit kekuatan, cahaya yang dihasilkan cukup untuk menerangi jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi, pohon ilahi penopang langit di sekitarnya terlalu lebat. Tidak mungkin ada lagi pohon ilahi penopang langit di celah tersebut. Bahkan jika Luan melepaskan cahaya, jarak terjauh yang bisa dia lihat di bawah naungan pohon dewa adalah kurang dari seribu kaki. Luan tidak berdiri di atas pohon dewa. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia tidak berani. Secara alami, dia mengetahui banyak informasi tentang pohon ilahi pendukung langit. Namun, sebelum dia bertarung dengan mereka secara pribadi, informasi dan imajinasi apapun bisa saja salah. Bahkan bisa menjadi kesalahan yang sangat serius. Dia telah mengambil risiko untuk memasuki begitu banyak pohon dewa. Dia tidak bisa mengambil risiko untuk melakukan kontak lagi. Pohon ilahi penopang langit dapat dikatakan sebagai atribut ekstrim pertama yang ditemui Luan. Jauh sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia pernah menemukan kotak brokat yang terbuat dari pohon ilahi pendukung langit. Namun, kotak brokat yang terbuat dari pohon ilahi penopang langit pasti akan sangat berbeda dengan keadaan pohon dewa yang sebenarnya. Memang itulah yang terjadi. Luan memandangi pohon suci penopang langit yang lebat di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon ilahi penopang langit dari jarak sedekat itu. Pohon ilahi penopang langit berbeda dengan atribut kayu pada umumnya. Permukaannya sangat bersih bahkan sangat halus, seperti permukaan air. Ini memberi orang perasaan bahwa sentuhan akan menimbulkan riak. Tidak ada tanaman yang tumbuh di pohon dewa. Tidak ada cabang atau garpu. Yang ada hanyalah keberadaan pohon dewa yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah tidak ada ruang untuk perubahan. Namun, Luan tahu betul bahwa bukan itu masalahnya. Pohon ilahi penopang langit terdekat berjarak kurang dari 20 kaki dari Luan. Yang terjauh berjarak kurang dari 30 kaki. Itu cukup untuk menunjukkan betapa sempitnya ruang di sini. Luan mengumpulkan sejumlah kekuatan gelap di sekelilingnya. Jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak dapat dia hadapi, dia akan segera menggunakan teleportasi spasial untuk pergi. Dia tidak mungkin keras kepala. Hutan pohon ilahi penopang langit secara alami tidak akan sepi. Ledakan. Tiba-tiba, kayu suci di sekitar Luan segera mengeluarkan dedaunan yang menyerupai badai dasyat. Daun-daun ini muncul sepenuhnya dari permukaan halus pohon dewa, seolah-olah mengalir keluar dari air, langsung menuju ke Luan. Daun yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat. Belum lagi celah yang bisa dilewati Luan, bahkan tidak ada celah untuk satu jari pun. Tidak hanya itu, kecepatan dedaunan ini sangat cepat bahkan Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa memilih untuk bergegas ke satu arah. Pohon dewa di hutan saling terkait dan terpelintir, memungkinkan Luan menggunakan pohon dewa lainnya sebagai pertahanan untuk memblokir dedaunan ini. Sosok Luan bergerak cepat dan segera bergegas ke sisi pohon dewa. Daun yang tak terhitung jumlahnya menghantam pohon surgawi. Daun-daun ini tidak bengkok, tetapi Luan tidak mendengar suara dedaunan yang mengenai pohon surgawi. Sekalipun daun-daun ini tidak berbobot, mereka tidak akan senyap dengan kecepatan seperti itu. Dia hanya bisa mendengar suara samar. Luan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia segera menemukan bahwa setelah daun-daun ini mengenai pohon surgawi, mereka semua memasuki pohon seolah-olah terendam air, hanya menimbulkan riak. Mata Luan menjadi dingin. Mungkinkah permukaan pohon dewa ini benar-benar berupa lapisan air? Atau mungkinkah seluruh pohon itu berbentuk cair? Tidak. Jika itu cair, untuk mendukung hutan sebesar itu, bahkan untuk tingkat surga, itu akan sangat melelahkan. Dengan kata lain, bagian dalam pohon dewa ini sebagian besar memiliki atribut kayu, tetapi permukaannya cair. Entah itu air atau minyak. Menurut pendapat Luan, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jika itu adalah minyak, bahkan api suci surga ke-9 mungkin tidak dapat membakar pohon dewa ini. Serangan daun tidak berhenti. Luan beruntung bisa menghindari satu serangan. Pada saat itu, Luan sedang berada di tengah-tengah pohon dewa tempat Luan bersembunyi. Tiba-tiba, dedaunannya berhamburan, menyerbu ke arah Luan dari jarak kurang dari lima sang. Mereka terlalu cepat, dan Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan kegelapannya sebelum dia terkena dedaunan ini. Peng, peng, peng. Dedaunan yang seperti hujan menerpa tubuh Luan. Daun yang sangat tajam langsung menembus pakaian Luan dan bahkan kulit dan otot Luan. Luan hanya bisa menggunakan tangannya untuk melindungi wajahnya, terutama matanya. Setidaknya 30 luka dengan cepat muncul di tubuhnya, dan beberapa daun bahkan menusuk tubuhnya dari depan. Nyeri. Rasa sakit yang hebat segera melonjak ke lautan kesadarannya. Menghadapi situasi seperti itu, Luan hanya bisa memilih untuk menggunakan kekuatannya untuk melawan, menghalangi semua daun di luar tubuhnya. Ledakan. Api suci surga ke-9 yang besar meletus dari tubuh Luan. Nyala api segera menelan tubuh Luan, dan langsung meluas hingga radius 10 ribu sang. Kekuatan ledakan api suci surga ke-9 sangatlah kuat. Meskipun tidak sekuat pohon dewa, ia pasti lebih kuat dari daun yang dikeluarkan oleh pohon dewa. Api suci surga ke-9 dengan paksa menghancurkan semua daun di sekitar Luan dan membakarnya, mencegah luka Luan semakin parah. Ledakan. Api suci surga ke-9 memenuhi area seluas 10 ribu sang, dan secara alami menyelimuti semua pohon dewa di area tersebut. Pada saat itu, empat orang di luar hutan dewa juga mengamati pemandangan ini dengan cermat. Kenyataannya, ini bukanlah apa yang ingin mereka lakukan, tapi, apa yang ingin dilakukan oleh para petinggi. Itu benar, semua ahli tingkat Raja Surgawi dari pohon dewa ingin melihat sendiri hasil dari api suci surga ke-9 yang bersentuhan dengan pohon dewa. Mereka ingin melihat seberapa kuat api suci surga ke-9 itu, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pohon dewa. Sebelum pertempuran, para ahli panggung Raja Surgawi dari klan telah meminta mereka berempat untuk membiarkan Luan melepaskan apinya sesegera mungkin untuk melawan pohon dewa. Begitu api suci surga ke-9 muncul, mereka tidak akan terburu-buru untuk terus menyerang. Api suci surga ke-9 menyala dengan ganas, dan secara alami bersentuhan dengan cairan di permukaan pohon dewa. Ini memang minyak, banyak tanaman akan mengeluarkan minyak, dan pohon dewa juga sama. Selain itu, jumlah minyak yang dikeluarkannya jauh lebih besar dibandingkan tanaman lain. Pohon dewa setebal 24 zang memiliki bagian dalam yang kokoh, yang merupakan atribut kayu normal, dan ketebalan 20 zang, dan minyak di permukaannya bisa mencapai ketebalan 20 zang. Namun, meskipun ini minyak, itu masih merupakan atribut kayu murni dan bukan atribut air. Bahkan tidak ada jejak yang tercampur di dalamnya. Api suci surga ke-9 adalah yang pertama bersentuhan dengan minyak atribut kayu, dan semua ahli tahap Raja Surgawi di langit dengan hati-hati merasakan pemandangan ini, ingin melihat apa yang akan terjadi. Mereka memiliki titik referensi penting, yaitu api klancu tidak dapat menyalakan minyak di permukaan pohon dewa. Dengan kata lain, ini sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya. Apa yang disebut jumlah waktu yang besar itu cukup lama untuk mengakhiri pertempuran yang panjang. Dengan kata lain, api klancu tidak dapat mempengaruhi minyak di permukaan pohon dewa selama pertempuran. Semua orang bahkan percaya bahwa alasan api klancu berhasil menyalakan minyak setelah jangka waktu yang lama adalah karena racun tersebut telah menghancurkan energi di dalam minyak. Itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran itu. Api klancu tidak berguna melawan pohon dewa, tapi racunnya sangat berguna. Dari segi atribut api saja, api klancu memang tidak mampu membakar minyak. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Semua ahli panggung Raja Surgawi menghirup udara dingin. Mata mereka melebar saat merasakan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Keempat orang di luar hutan pohon dewa juga segera merasakan perubahan energi yang mereka keluarkan. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Fakta membuktikan bahwa kekhawatiran para petinggi klan Liu sama sekali tidak diperlukan. Tidak perlu membiarkan api suci surga ke-9 menyala untuk sementara waktu untuk mengamatinya. Sebaliknya, saat api suci surga ke-9 bersentuhan dengan minyak, terjadi perubahan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Api suci surga ke-9 segera menyulut semua minyak. 3689 Ledakan. Api suci surga ke-9 meletus di hutan kayu ilahi. Kemanapun api suci lewat, minyak di permukaan kayu ilahi segera tersulut, menjadi penolong yang kuat terhadap api, menyebabkannya terbakar lebih hebat lagi. Pemandangan ini terlihat jelas oleh semua Raja Surgawi di langit, menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Sebelum kejadian ini terjadi, hampir semua orang mengira bahwa minyak di permukaan kayu ilahi adalah zat yang tidak mudah terbakar. Namun, adegan ini dengan kejam menamparkan wajah semua orang, sangat merusak atau bahkan menghancurkan akal sehat semua orang. Minyak pohon ketuhanan menyala saat bersentuhan dengan api kudus. Seolah-olah minyak di dalam tanah benar-benar terbakar. Meski tidak menyebabkan apinya meledak puluhan kali seperti minyak di dalam tanah, namun masih beberapa kali lebih kuat dari api suci sebelumnya. Tingginya dari 10 ribu kaki menjadi 20 ribu kaki di hutan pohon ketuhanan. Tak hanya itu, kobaran api yang berkobar pun tak bisa dibendung sama sekali. Ketika api merah yang menakutkan bersentuhan dengan minyak, api itu meledak lagi. Itu seperti api yang membakar pohon mati. Meskipun apinya menyebar dengan ganas, api itu dengan cepat meluas dari ketinggian semula 10 ribu kaki menjadi 30 ribu kaki. Area dalam jarak 30 ribu kaki seluruhnya dilalap api, menyebabkan empat orang di luar hutan benar-benar terpana. Bahkan jika hanya minyak di bagian luar yang terbakar, dan kayu ilahi padat di dalamnya belum terbakar, dengan suhu apinya, hanya masalah waktu sebelum kayu ilahi di dalamnya menyala. Bahkan jika mereka bisa terus mengendalikan hutan dengan mengendalikan kayu ilahi di dalamnya, itu terlalu berbahaya untuk dilakukan. Jika mereka tidak segera memutus sambungannya, begitu api membakar kayu ilahi di dalamnya, bahkan mereka pun akan terluka. Tak berdaya, mereka berempat hanya bisa segera membatalkan kendali mereka atas hutan kayu ilahi dan dengan cepat mundur ribuan kaki dari hutan kayu ilahi. Ketika mereka berempat menjauhkan diri, api setinggi 30 ribu kaki telah berhasil menyapu hingga 50 ribu kaki. Dengan kata lain, meskipun tidak ada api yang keluar dari sekeliling, untuk hutan kayu ilahi yang tingginya hanya 50 ribu kaki, apinya telah membumbung ke langit. Ledakan. Nyala api berkobar hebat dalam jarak 50 ribu kaki. Ketinggian api bahkan melebihi ketinggian hutan kayu ilahi sebanyak 30 ribu kaki, dan mencapai ketinggian 80 ribu kaki. Jaraknya hanya 20 ribu kaki dari klan Hachiko yang berada 100 ribu kaki di langit. Suhu yang mengerikan melonjak langsung ke langit, memungkinkan Raja Surgawi dan manusia Surgawi di langit merasakannya dengan jelas. Panas. Panas. Kenyataannya, suhu ini jauh lebih rendah daripada suhu api suci sembilan surga yang sebenarnya. Bagaimanapun, api yang diperluas melalui pembakaran kayu ilahi sudah sangat berbeda dari api suci sembilan surga yang dilepaskan sendiri oleh Luan. Meski begitu, para penggarap surga tingkat ini masih merasa sangat panas. Namun, karena ahli alam Raja Surgawi tidak mengambil tindakan untuk mengisolasi suhu, mereka secara alami tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menahan kobaran api. Api dari pohon pendukung ilahi secara alami dapat membakar pohon pendukung ilahi itu sendiri. Meskipun api suci sembilan surga bukan lagi api suci sembilan surga yang sebenarnya, api itu masih tidak bisa dibandingkan dengan api lainnya. Meskipun kecepatan nyala apinya tidak secepat pada awalnya, namun juga tidak lambat. Tidak lama kemudian, seluruh hutan pohon ilahi tersapu. Hutan besar itu seluruhnya dilalap api. Lautan api besar yang radiusnya lebih dari 100 ribu kaki dan tingginya lebih dari 80 ribu kaki membakar permukaan planet ini. Bahkan meresap ke dalam tanah melalui pohon dewa. Bahkan tanah pun terbakar oleh kobaran api. Gemuruh. Nyala api membakar pohon dewa, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Bersamaan dengan kobaran api, terdengar suara roboh. Segera, hutan dewa kehilangan dukungannya dan perlahan-lahan runtuh. Namun meski begitu, pada akhirnya, ketika seluruh hutan pohon ilahi runtuh, tingginya lebih dari 3 ribu kaki dan tinggi apinya lebih dari 5 ribu kaki. Melihat lautan api yang memekatkan telinga di bawah, tidak ada suara lain di seluruh dunia kecuali suara lautan api. Keheningan dan depresi menyebar di hati setiap orang seperti api yang berkobar. Terutama klan Liu. Ratusan anggota klan Liu menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya hal seperti ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi yang lain, bahkan master klan Liu, Liu Wan, memiliki tatapan tajam di matanya. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Runtuhnya hutan pohon ilahi seperti runtuhnya pemahamannya di dalam hatinya. Bahkan keyakinannya pada roda takdirnya pun runtuh. Dari sudut pandangnya, tidak ada kayu penahan api. Klan Chu lebih kuat dari klan Liu bukan karena api beracun alam semesta. Klan Chu lebih kuat daripada pohon dukungan ilahi dari klan Liu. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Pemeringkatan klan Hachiko didasarkan pada kekuatan keseluruhan, termasuk level dan jumlah pembangkit tenaga listrik. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, klan Liu lebih rendah daripada klan Chu. Ini tidak ada hubungannya dengan atribut roda takdir. Namun, pemandangan di depannya dengan jelas memberitahunya bahwa memang benar api menahan kayu, bahkan dalam hal atribut tertinggi. Selain klan Liu, klan Chu juga memiliki hati yang berat. Berdasarkan komunikasi mereka sebelumnya dengan klan Liu, klan Chu mengetahui bahwa api mereka tidak dapat membakar pohon pendukung ilahi. Apa yang terjadi sekarang membuktikan sekali lagi bahwa api Luan lebih kuat daripada api klan Chu. Wajah Chu Han Ming terbakar kesakitan, tapi itu sama sekali bukan karena api. Setiap kali dia bertarung, dia akan ditampar wajahnya dengan keras. Selanjutnya, dia ditampar wajahnya di depan tujuh klan. Dia tidak bisa menerima tamparan di wajahnya dan itu yang paling menyakitinya. Bahkan jika dia dihina di depan tujuh klan, tidak akan sulit baginya untuk menerima hal ini. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami rasa sakit karena roda takdir mereka dipertanyakan. Karena klan Chu memiliki atribut api tertinggi, rasa sakit ini lebih parah daripada klan lainnya. Gemuruh. Hutan ilahi runtuh sepenuhnya. Namun, pohon pendukung ilahi adalah atribut kayu terhebat. Bahkan jika itu diselimuti oleh api suci surga ke-9, akan membutuhkan waktu lama untuk membakarnya. Belum lagi api suci surga ke-9 hanya setinggi 3.000 kaki dan sebagian besar api dihasilkan oleh pohon pendukung ilahi. Meskipun hutan ilahi telah runtuh, namun tetap terbakar dalam waktu yang lama. Jika mereka menunggu pohon pendukung ilahi terbakar, mereka harus menunggu beberapa jam. Tentu saja, pertempuran tidak bisa menunggu. Setelah hutan runtuh, sesosok tubuh terbang keluar dari kobaran api dan tiba di ketinggian 5.000 kaki, di atas kobaran api. Itu adalah Luan. Luan secara alami tidak takut dengan suhu api suci surga ke-9. Dia berdiri di atas api dan melihat kesekeliling ke-4 orang yang berada lebih dari 10.000 kaki darinya. Luan memandang ke-4 orang itu, dan semua orang di dunia sedang melihat ke arah Luan. Ke-4 orang itu memandang ke arah Luan yang berada di atas lautan api yang menyala-nyala. Mereka tidak ingin menggunakan pohon pendukung ilahi untuk bertarung di atas api yang begitu kuat. Jika tidak, ancamannya akan sangat berkurang. Lautan api ini telah menjadi markas Luan. Ke-4 orang itu tidak ingin memasuki area ini untuk bertarung, tetapi mereka tidak berencana menunggu Luan keluar sendiri. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Mereka semua memikirkan cara memaksa Luan keluar dari lautan api, tapi mereka tidak bisa memikirkan caranya saat ini. Namun, pada saat ini, Luan pindah. Di tengah lautan api, Luan, yang berada di ketinggian 5.000 kaki, menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Lengannya sedikit gemetar, dan urat biru menyembul seolah menahan beban yang sangat berat. Dan di saat yang sama Luan mengangkat tangannya, seluruh lautan api berubah. Lautan api melonjak sepenuhnya dan berkumpul di kedua sisi Luan, membentuk gelombang besar yang mencapai langit. Api yang tingginya 5.000 kaki dan lebarnya lebih dari 10.000 kaki sebenarnya berkumpul di kedua sisi Luan dan membubung ke langit, membentuk dua flaming megalosaurus yang tingginya lebih dari 80.000 kaki. Flaming megalosaurus yang tingginya lebih dari 80.000 kaki adalah perubahan yang dilakukan Luan agar tidak mempengaruhi orang-orang yang menonton dari langit. Ia membuat tubuh megalosaurus membungkuh, namun nyatanya kedua megalosaurus tersebut sudah memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki. Bahkan jika api ini bukan api suci sembilan surga, masih sangat sulit bagi Luan untuk mempertahankan energi api yang begitu besar. Dan ini tidak menarik semua api dari lautan api di bawah, tapi hanya kurang dari setengahnya. Segera, Luan mengerahkan kedua flaming megalosaurus dengan seluruh kekuatannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, hampir berdampingan, sehingga orang-orang di sekitar tidak dapat melihat sosok Luan di antara megalosaurus. Mengaum Kedua megalosaurus yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki langsung menuju Liu Huayan, yang segera menarik napas dalam-dalam. Namun, kekuatan Luan jauh lebih lemah darinya, dan kedua megalosaurus itu terlalu besar, menyebabkan kecepatan mereka menjadi lebih lambat dan tidak cepat sama sekali, jadi mereka sama sekali bukan ancaman bagi Liu Huayan. Tapi Liu Huayan pasti tidak akan menggunakan ancaman itu untuk menentukan apakah dia harus mengambil atau menghindar, karena terakhir kali Luan bertarung dengan Kelankang, lima lautan berapi berarti ancaman itu kemungkinan besar adalah tipuan Luan untuk membingungkannya. Jadi dia segera bergerak dan terbang menuju teman-temannya. Liu Yangling juga terbang menuju Liu Huayan dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara Liu Ji dan Liu Xi juga terbang menuju satu sama lain. Ini adalah formasi dua-dua yang telah mereka rencanakan sebelumnya, agar mereka bisa terus menyerang dari dua sisi sekaligus menjamin keamanan masing-masing pihak. 3690 Dua naga api raksasa menyerang Liu Huayan, tapi kedua Megalosaurus itu terlalu rumit. Apalagi jika dibandingkan dengan mereka berempat, mereka sangat lambat sehingga tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Siapapun yang melihat Luan akan mengira dia melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada artinya sama sekali. Namun, setelah pertarungan sebelumnya antara Luan dan Kelankang, tidak ada yang mengira Luan akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Oleh karena itu, mereka berempat sangat berhati-hati dan tidak memberi kesempatan pada Luan. Ada keuntungan lain dari mereka berempat yang berpisah. Mereka dapat melihat serangan Luan dari sudut yang sangat berbeda dan mencegah Luan menggunakan serangan dangkal untuk menyembunyikan serangan lanjutannya. Mereka berempat segera berkumpul berpasangan dan menjaga jarak sekitar 10 ribu kaki satu sama lain. Mereka bergerak cepat di udara dan tidak memberi kesempatan pada Luan untuk memastikan posisi mereka. Tak hanya itu, kedua Megalosaurus raksasa itu juga terlalu berdekatan. Api di kedua sisi bahkan saling bersentuhan dan langsung menyelimuti sosok Luan. Mereka berempat pasti tidak ingin Luan menghilang dari pandangan mereka. Mereka tahu bahwa Luan harus tetap berada di tengah untuk memelihara dua Megalosaurus raksasa. Oleh karena itu, mereka berempat memutuskan untuk menghancurkan dua Megalosaurus raksasa tersebut terlebih dahulu. Sangat sulit bagi Luan untuk memelihara dua Megalosaurus raksasa itu. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Mereka hanya perlu sedikit merusak keseimbangan untuk menghancurkannya. Apalagi dengan mereka berempat bekerja sama, tidak membutuhkan banyak tenaga untuk masing-masingnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak menggunakan lampu mereka untuk memberi isyarat satu sama lain dan segera menyerang bersama. Mereka berempat mengulurkan telapak tangannya dan seketika itu juga, puluhan pohon ilahi pendukung langit melesat ke udara. Seolah-olah mereka tumbuh di udara dan langsung menuju kedua Megalosaurus. Tidak hanya itu, pohon ilahi penopang langit juga mengalami perubahan. Minyak di permukaannya benar-benar hilang, dan ada ukiran khusus di pohon ilahi. Ukiran ini mengandung kekuatan khusus. Setiap pohon ilahi pendukung langit berdiameter lebih dari seratus kaki. Kempatnya bekerja sama untuk membentuk kekuatan yang ganas dan kuat. Kecepatan pohon ilahi jauh lebih cepat daripada Megalosaurus raksasa. Di depan pohon ilahi, gerakan Megalosaurus raksasa seolah-olah tidak bergerak. Ia tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung ditabrak oleh pohon ilahi. Ledakan. Ledakan. Kedua Megalosaurus benar-benar terpukul oleh pohon surga ilahi. Sebagian kecil pohon surga ilahi menembus tubuh Megalosaurus. Megalosaurus setinggi 10 ribu kaki tidak punya cara untuk melawan. Sebagian besar cabang dewa melilit dua Megalosaurus yang panjangnya 10 ribu meter. Setelah membungkus seluruh Megalosaurus sepanjang 10 ribu meter, mereka mengencangkannya sekuat tenaga dan segera membungkus Megalosaurus. Gemuruh. Dua Megalosaurus sepanjang 10 ribu meter tidak mampu menahan kekuatan ini dan hancur berkeping-keping. Karena kurangnya minyak di permukaan, pola khusus dan kekuatan yang terkandung di dalam pola tersebut, dan fakta bahwa Megalosaurus bukanlah api suci surga ke-9 yang sebenarnya, lusinan cabang pohon dewa yang dilepaskannya tidak terbakar oleh api. Api. Di sisi lain, Megalosaurus hancur berkeping-keping dan tidak meledak. Ini karena naga api itu tidak mengandung kekuatan sama sekali. Itu hanyalah kumpulan api murni. Kehancuran Megalosaurus tidak mempengaruhi luan yang ada di dalamnya. Benar saja, luan berada di tengah-tengah dua Megalosaurus. Saat apinya runtuh dan jatuh ke tanah, sosok luan tidak ikut jatuh bersama api tersebut. Sebaliknya, dia berdiri di udara. Saat mereka berempat melihat luan di udara, mata mereka menjadi dingin. Mereka segera mengerahkan puluhan cabang pohon dewa untuk mengelilingi luan. Sayangnya, mereka berempat tidak memahami kekuatan ruang. Cabang pohon dewa tidak dapat bekerja sama dengan kekuatan ruang untuk membentuk formasi ruang untuk menekan luan. Jika tidak, pohon dewa ini dapat langsung memenjarakan luan dan menggunakan kekuatan luar angkasa untuk mencegah luan menggunakan teleportasi luar angkasa. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk menyerang daripada menekan. Jika tidak, luan dapat dengan mudah melarikan diri menggunakan teleportasi luar angkasa. Bahkan jika itu adalah sebuah serangan, lusinan cabang pohon dewa sangat terkoordinasi dengan baik. Mereka tidak menyerang secara sembarangan. Lusinan cabang pohon dewa tampak membentuk formasi khusus. Mereka berpotongan di udara menurut beberapa aturan khusus. Empat cabang pohon dewa langsung menuju ke posisi luan. Karena luan berada puluhan ribu kaki jauhnya dari mereka berempat, kendali mereka terhadap pepohonan tidak sekuat itu. Dengan kata lain, kecepatan mereka belum mencapai puncaknya. Hal ini memberi luan kemampuan untuk menangkap gerakan mereka secara samar-samar. Melihat serangan setinggi empat ribu kaki datang, luan dengan cepat menghindar ke samping. Namun, dia tidak membiarkan dirinya menghindar terlalu jauh. Pohon ilahi penopang langit melintas kurang dari dua puluh kaki dari kakinya. Pohon ilahi penopang langit, yang memiliki diameter seribu kaki, sangatlah besar. Selain ukirannya, kekuatannya bahkan lebih kuat dari naga raksasa. Luan tidak tahu untuk apa pola-pola ini. Dia juga sangat berhati-hati. Namun, dia tidak akan berbuat apa-apa. Dia bersedia mengambil risiko. Dia segera turun dan langsung mendarat di atas pohon dewa. Bang! Pola yang tidak rata pada pohon dewa segera bertabrakan dengan luan. Luan juga terkena kekuatan pohon dewa. Tubuhnya bergetar, tetapi dia segera menyatu dengan pohon dewa. Dia memiliki kecepatan yang sama dengan pohon dewa. Setelah beberapa saat terjadi tabrakan, dia tidak akan terpengaruh oleh dampaknya. Turunnya luan secara tiba-tiba ke dalam pola pohon dewa secara alami terlihat oleh mereka berempat. Mereka berempat tidak menyangka luan begitu berani. Orang yang mengendalikan pohon dewa adalah Liu Ji. Luan meremehkan pohon dewa. Dia pasti akan membuat luan membayar harganya. Ledakan! Luan, yang berada di permukaan pohon dewa, segera merasakan getaran yang sangat besar. Kemudian, dia melihat banyak tanaman merambat ramping tiba-tiba muncul dari permukaan pohon dewa. Tanaman merambat ini seperti tanaman yang tumbuh dari tanah. Namun, mereka hanya membutuhkan waktu sesaat untuk berkembang. Mereka menjadi tanaman besar yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Mereka menyerang luan dengan cepat. Tanaman merambat ini memiliki duri tajam di permukaannya. Di saat yang sama, mereka juga sangat beracun. Tak hanya itu, pohon dewa juga langsung mengeluarkan zat mirip serbuk sari selain tanaman merambatnya. Dengan cepat menyebar ratusan kaki. Zat berbentuk tepung ini sangat beracun. Mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan akal ilahi. Suara mendesing. Setelah pohon dewa kehilangan minyaknya, bahkan jika luan segera melepaskan api suci surga ke-9, mustahil untuk membakar tanaman merambat ini. Ini karena tanaman merambat ini juga merupakan pohon dewa. Luan sangat jelas bahwa pohon dewa dapat berevolusi menjadi semua atribut kayu. Pohon ilahi itu sendiri tidak tetap. Karena itu, seperti api biasa di dunia fana yang tidak bisa langsung membakar tanaman merambat biasa hingga bersih. Bahkan jika mereka memiliki atribut utama yang sama, mereka tidak dapat melakukannya. Tanaman merambat menyerang luan dengan cepat. Beberapa dari mereka mencambuk luan, dan beberapa dari mereka mengikat luan. Memang sulit bagi api untuk menembus situasi saat ini, jadi luan menggunakan deep ice. Ledakan. Tubuh luan bersinar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, es hitam muncul dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Es hitam segera membekukan pohon dewa di sekitarnya. Hal itu menyebar luas. Lebih dari 2.000 kaki pohon dewa seluruhnya tertutup es hitam. Tanaman merambat yang terperangkap di dalamnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, udara dingin menyerang pohon dewa dengan ganas, menyebabkan kerusakan serius pada pohon dewa. Jika ini terus berlanjut, deep ice akan membekukan bagian pohon dewa ini hingga mati. Namun, situasi ini tidak dapat berlanjut. Pohon dewa besar lainnya dengan cepat melesat dan langsung menghantam es hitam setinggi 2.000 kaki. Kekuatannya begitu besar hingga langsung menghancurkan es hitam. Tentu saja, jika berada pada level yang sama, kekuatan pohon dewa tidak akan mampu memecahkan es hitam. Kalaupun pecah, hanya akan pecah menjadi beberapa bagian dan tidak pecah seperti ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan level mereka. Pecahnya es hitam menyebabkan tubuh luan langsung bergetar. Darah dan kinya bergejolak dan hampir mengalir ke mulutnya. Dibandingkan dengan pertarungan dengan klankang, kemampuan transformasi pohon dewa jauh lebih kuat daripada es hitam. Karena itulah hal itu sangat merepotkan. Setelah es hitam pecah, luan segera terbang keluar dari pohon dewa. Jika tidak, tanaman merambat yang terus tumbuh akan terlalu berbahaya. Racun itu juga akan mempengaruhi luan. Suara mendesing. Luan bergegas ke langit. Tapi yang dia hadapi adalah pohon dewa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Lusinan pohon dewa menutupi langit. Sepertinya ada celah, tapi nyatanya, mereka telah memblokir jalan keluar luan. Alasan mengapa mereka tidak bergabung adalah untuk memberi luan ilusi bahwa dia masih bisa menggunakan keterampilan gerakannya untuk bertarung. Seperti merebus katak dalam air hangat, membiarkan luan mati perlahan. Tapi, bagaimana mungkin luan tidak melihat situasinya dengan jelas? Sejujurnya, pohon dewa lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Kesulitan menghadapinya juga jauh lebih besar dibandingkan es hitam. Oleh karena itu, dalam situasi ini, luan segera melepaskan energi gelapnya kesekeliling. Nyonya Liu dan yang lainnya segera merasakan pemandangan ini. Mereka menarik nafas dalam-dalam. Oh tidak! Luan ingin melarikan diri. Segera, mereka berempat tidak lagi berpura-pura. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang posisi Luan. Terima kasih telah menonton!